...dapat ikut menjaga keterkipan selama pelaksanaan webinar ini. Selamat bergabung dan selamat mengikuti acara hari ini. OJK memiliki visi dan komitmen yang kuat dalam pengembangan sumber daya manusia sektor jasa keuangan secara berkelanjutan, guna mendukung terwujudnya industri jasa keuangan yang stabil, kontributif, dan inklusif. Kami sadar, dalam mewujudkan visi tersebut, peran SDM yang unggul dan kompeten menjadi kunci utama. OJK Institut hadir untuk menjadi Center of Excellence, guna mendukung pengembangan sumber daya manusia sektor jasa keuangan dan melakukan riset-riset yang inovatif dan terkini. Pengembangan sumber daya manusia sektor jasa keuangan yang kompeten dan profesional menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan kinerja lembaga jasa keuangan. OJK Institut memiliki tiga fungsi utama. Satu, mengembangkan kapasitas SDM sektor jasa keuangan melalui penyelenggaraan program pelatihan, seminar, dan workshop. Dua, melakukan riset yang inovatif dan visioner. Tiga, merancang dan mengembangkan standar kompetensi SDM sektor jasa keuangan, serta melakukan penata laksanaan lembaga sertifikasi profesi. Dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM di sektor jasa keuangan, OJK Institut menyelenggarakan berbagai program capacity building, baik dalam bentuk workshop ataupun webinar. Menghadirkan narasumber terbaik yang memiliki keahlian di bidangnya, antara lain bidang perbankan, pasar modal, IKNB, teknologi digital, dan lain-lain. Riset di OJK Institut berbasis akademik dengan memperhatikan perkembangan terkini. Penyusunan riset menghasilkan temuan dan rekomendasi yang mendukung kinerja sektor jasa keuangan. OJK Institut juga menyediakan perpustakaan digital e-library OJK yang mengelola koleksi buku digital, koleksi internal OJK, koleksi buku fisik, dan koleksi e-resources mitra OJK. Selain itu, manfaatkan juga aplikasi e-lib OJK untuk membaca e-book melalui smartphone. Minisite OJK Institut tersedia sebagai portal media digital untuk mempermudah publik mengakses berbagai informasi kegiatan OJK Institut terkini. Selain itu, OJK Institut juga membangun knowledge management system sebagai media pembelajaran dan pertukaran knowledge secara digital yang dapat diakses oleh seluruh SDM sektor jasa keuangan. Indonesia saat ini telah menerapkan strategi pengembangan SDM berbasis kompetensi. OJK Institut bekerjasama dengan instansi-instansi terkait dalam menyusun suatu standar disasi kompetensi yang disebut dengan SKKNI yang kemudian diturunkan menjadi KKNI. SKKNI dan KKNI dimaksud digunakan oleh lembaga sertifikasi profesi atau LSP dalam penyusunan skema sertifikasi, pengajuan rekomendasi, dan pengajuan pendaftaran ke OJK. Selain tiga fungsi utama tersebut, OJK Institut juga berfungsi sebagai license officer, praktek kerja lapangan, visit OJK, penelitian mahasiswa. OJK Institut memfasilitasi program praktek kerja lapangan di lingkungan OJK bagi pelajar dan mahasiswa. OJK Institut juga menerima kunjungan lembaga pendidikan yang ingin memperluas wawasan bidang tugas dan fungsi OJK serta sektor jasa keuangan. Selain itu, OJK Institut senantiasa memfasilitasi mahasiswa dalam hal penyediaan data atau informasi terkait dengan tugas dan fungsi OJK. Dalam rangka mendukung pengembangan SDM sektor jasa keuangan, OJK telah menerbitkan cetak biru pengembangan sumber daya manusia sektor jasa keuangan 2021-2025 pada 25 Mei 2021. Cetak biru tersebut memiliki visi yaitu mewujudkan SDM sektor jasa keuangan yang profesional, berintegritas, dan berdaya saing global dalam rangka meningkatkan kinerja sektor jasa keuangan. Visi tersebut dijabarkan dalam empat pilar misi yaitu 1. Mengembangkan standarisasi kompetensi SDM 2. Mengembangkan metode peningkatan kompetensi SDM 3. Mengembangkan infrastruktur pendukung pengembangan SDM 4. Mengembangkan SDM yang memiliki kompetensi digital Implementasi cetak biru ini kemudian dituangkan ke dalam 21 program kerja yang akan dilakukan dalam kurun waktu 5 tahun dengan melibatkan peran aktif dari industri, akademisi, OJK, dan lembaga lainnya. OJK Institute memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan cetak biru tersebut bersama-sama dengan pengawas, industri, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya. Cetak biru tersebut diharapkan menjadi kerangka acuan dalam mendukung pengembangan SDM sektor jasa keuangan. Terima kasih telah menonton! Selamat pagi Bapak Ibu hadirin sekalian. Jangan mengawali acara pada pagi hari ini Marilah kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya Hadirin dimohon berdiri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan tentunya salam sehat Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi kami ucapkan kepada yang terhormat, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan, Merangkap Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, Bapak Dian Ediana Rai. Yang kami hormati Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kementerian Parwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Parwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Ibu Nia Niscahya. Analis Hukum Ahli Madia, Direkturat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Bapak Rikson Sitorus. Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Erlangga, Prof. Dr. Rahmi Jenet SHMH. Direktur Consumer Banking PT Bank Negara Indonesia Persero TBK, Ibu Korina Leila Karnelis. Deputi Komisioner OJK Institut dan Keuangan Digital, Bapak Iman Syah. Kepala Departemen OJK Institut, Bapak Agus Sugiyarto. Direktur Pengembangan Sektor Jasa Keuangan, Bapak Hikmah Rinaldi. Analis Eksekutif Senior OJK Institut, Ibu Ninyoman Puspani. Bapak Ibu Pejabat dan Pegawai OJK, serta Bapak Ibu Pimpinan Industri Jasa Keuangan, Perwakilan Asosiasi Industri Jasa Keuangan, serta tentunya Bapak Ibu Peserta yang berbahagia sekalian. Sekali lagi selamat pagi dan selamat datang dalam webinar Prospek Hak Kekayaan Intelektual sebagai Jaminan Utang yang berlangsung pada hari ini Kamis 1 September 2022. Senang sekali Bapak Ibu sekalian, saya Glory Oyong dapat memandu kegiatan kita pagi hari ini dan juga tentunya dalam diskusi nanti. Dan pagi hari ini sangat luar biasa sekali antusias peserta yang sudah mendaftar, tercatat sudah 2.759 orang yang telah mendaftarkan diri sebagai peserta webinar kita. Mayoritas berasal dari sektor perbankan sebesar 47,81 persen, IKNB 14,35 persen, dari kementerian atau lembaga negara 8,7 persen, lainnya 13,66 persen, pasar modal 3,44 persen, dari akademisi 7,68 persen, internal OJK 4,2 persen, dan self-regulatory organization 0,14 persen. Bapak Ibu tentu kita patut memanjatkan puji dan syukur karena atas bekat dan rahmatnya kita dapat diberikan kesehatan untuk mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Ada pun rangkaian agenda yang akan kita ikuti diantaranya meliputi pembukaan, kemudian kita akan mendengarkan sambutan oleh Kepala Eksekutu Pengawas Perbankan, merangkap anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, yang kemudian juga akan dilanjutkan dengan paparan materi oleh para narasumber, dan juga akan ada tanya jawab, Bapak Ibu dapat berkesempatan untuk bertanya langsung kepada para narasumber, dan kemudian kita akan memasuki penutupan jelang pukul 12 nanti. Bapak Ibu langsung saja kita akan awali kegiatan pada pagi hari ini dengan meninggarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Eksekutu Pengawas Perbankan, merangkap anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan. Kepada Bapak Dian Ediana Rai, kami silakan. Yang saya hormati Prof. Dr. Rahmi Janet, Sarjana Hukum, Magister Hukum, selaku Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Air Langga, Ibu Gunia Niscaya, selaku Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kementerian Parawisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Rikson Sitorus, selaku Analis Hukum Ahli Madya, Direkturat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, Ibu Korina Leila Kamali, selaku Direktur Bisnis Konsumer Bank Negara Indonesia, serta para Bapak Ibu beserta webinar akademisi dan hadirin sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Budaya, salam kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, yang atas izinnya, kita dapat berkumpul di virtual room ini untuk mengikuti webinar Prospek Hak Kekayaan Intelektual sebagai objek jaminan utang. Atas nama anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, kami menyampaikan terima kasih atas terselenggaranya acara webinar ini yang merupakan salah satu upaya mendorong sektor jasa keuangan yang turut mendukung prioritas pemerintah di bidang ekonomi kreatif. Kami juga ingin menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada para narasuktumber dan moderator yang berkenan menyempatkan waktu untuk berbagi ilmu dan pengalaman dalam bingkai keahlian masing-masing yang tentunya akan sangat bermanfaat bagi pemangku kepentingan termasuk kami sebagai regulator. Tak lupa kami juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta yang dengan antusias telah hadir untuk mengikuti webinar pada pagi hari ini. Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia, sehingga haki akhir-akhir ini cukup menjadi tren di masyarakat yang dinilai sebagai aset tak berwujud yang memiliki potensi ekonomi dan investasi. Hal ini juga telah menjadi salah satu topik yang cukup banyak didiskusikan di industri sektor jasa keuangan dalam kalangan sebagai objek yang berpotensi untuk dijadikan jaminan utang. Pemerintah pada saat ini memiliki kebijakan, yaitu Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 24 Tahun 2019 tentang ekonomi kreatif. Dalam PP tersebut, pemerintah dan atau pemerintah daerah bertanggung jawab dalam menciptakan dan mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif sehingga mampu memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional dan meningkatkan daya sain global udah tercapainya tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian, industri kreatif terkait haki yang masih tergolong muda ini, perkembangannya akan sangat tergantung pada insentif inovasi yang diberikan pemerintah dan otoritas terkait. Untuk itu, pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan perspektif OJK dalam memandang haki melalui sudut pandang sektor jasa keuangan. Bapak, Ibu, peserta webinar yang berbahagia dalam perkembangan ekosistem dan komersialisasi haki memiliki potensi yang cukup besar untuk digali sehingga dapat berkontribusi besar untuk perekonomian nasional. Potensi tersebut, antara lain, haki dapat menjadi insentif bagi usaha-usaha inovasi untuk menjaga hegemoni bisnisnya. Selain itu, aset haki berupa soft skill, patent, atau lisensi dapat mendorong akselerasi bisnis melalui efisiensi proses bisnis yang diciptakan. Perusahaan intensif haki pun cenderung lebih tahan terhadap krisis karena dianggap lebih cepat dan lebih mudah beradaptasi seperti perusahaan berbasis teknologi yang layanannya cenderung lebih fleksibel mengikuti perkembangan tren misalnya industri game, virtual reality, dan software. Dan tidak kalah penting, haki yang terdaftar dapat dioptimalkan untuk memperoleh pendapatan pasif secara reguler. Misal pendapatan yang berasal dari royalti dan patent yang selama ini sebenarnya sudah berjalan namun marketnya belum begitu besar. Melihat potensi tersebut, PPE Craft memberikan dukungan dengan adanya pembiayaan berbasis kekayaan intelektual yaitu skema pembiayaan yang dapat menjadikan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang bagi lembaga keuangan bank dan non-bank. Hal ini ditujukan agar sektor jasa keuangan dapat memberikan dukungan membaik pembiayaan kepada pelaku ekonomi kreatif kemudian. Perlindungan terhadap haki juga dinilai krusial untuk mendorong inovasi pengembangan jasa dan produk berbasis industri kreatif. Demikian, kita sama-sama memahami bahwa terdapat challenge atau tantangan dari sisi fluktuasi nilai dari haki yang memang tertinggi tergantung sentimen pasar. Kinerja pemasaran, tren selera masyarakat, time value, dan usia ekonomi produktif haki tersebut. Kedepan, terdapat tantangan yang juga masih harus menjadi concern bersama agar haki dapat masuk menjadi agunan kredit dan pembiayaan. Yang pertama, perkembangan haki menyebabkan persaingan antar industri di dalamnya semakin kompetitif. Untuk UMKM berbasis haki dapat mengalami kesulitan memasuki pasar dan mengakses modal dari pihak eksternal. Kedua, dari sisi stabilitas sistem keuangan, haki masih sering dinilai sebagai sektor dengan produktivitas rendah, serta fluktuasi pada returns maupun value yang tinggi sehingga dikategorikan menjadi penyumbang risiko stabilitas. Sehingga pembiayaan berbasis haki menuntut bank menyiapkan pencadangannya yang lebih besar. Yang ketiga, porsi investasi aset tidak berwujud dan porsinya yang relatif kecil yang dibiayai oleh pinjaman bank berpotensi melemahkan saluran transmisi kebijakan monitor karena dinilai kurang responsif terhadap perubahan suku bunga. Yang keempat, adanya dispersi biaya di mana keberhasilan skala ekonomi usaha berbasis haki tergantung leader dan tren di sektor tersebut, serta tergantung dari tingkat inovasi baru yang ada di industri kreatif. Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya dalam menjadikan kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang, berbagai tantangan yang sebenarnya dihadapi oleh perbankan maupun perusahaan pembiayaan harus dihadapi dengan baik. Antara lain, pertama, bentuk perikatan yang dipersaratkan yang belum diatur secara jelas. Saat ini, jenis haki yang memiliki dasar hukum perikatan yang jelas hanya hak cipta dan patent. Sebagaimana undang-undang hak cipta dan undang-undang patent, yaitu berupa pengikatan secara fidusia, sementara jenis haki yang lain belum diatur dasar hukum perikatannya. Yang kedua, dibutuhkan pedoman penilaian atas nilai ekonomis yang masih perlu dikaji dan diatur oleh berbagai pihak yang ahli dalam bidang haki. Mengingat saat ini, belum ditetapkan rumus baku penilaian haki yang dapat dijadikan dasar penilaian jaminan kredit. Yang ketiga, lembaga penilaian atas nilai ekonomis yang melekat pada haki perlu ditetapkan sebab saat ini belum terdapat lembaga penilai yang khusus menilai haki sebagai acuan bank. Yang keempat, penetapan tata cara eksekusi haki dan juga lembaga yang membantu dalam melaksanakan eksekusi haki yang dijadikan agunan. Yang kelima, secondary market yang belum tersedia sehingga pada saat eksekusi tidak dapat dilakukan penjualan yang efektif sehingga bank kesulitan untuk mendapatkan pengembalian atas kredit pembiayaan yang telah diberikan. Namun demikian, dilihat dari peraturan OJK yang berlaku saat ini, secara prinsip tidak terdapat larangan pada ketentuan OJK dalam menjadikan haki sebagai agunan dari kredit dan pembiayaan. Namun, terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain, valuasi, yaitu penilaian atau valuasi terhadap nilai haki, baik oleh penilai independen yang memiliki sertifikasi terkait haki maupun penilai internal bank. Pengikatan haki, di mana bank harus dapat memastikan bahwa haki telah diikat secara sempurna seperti hak cipta dan patent yang saat ini dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Eksekusi, di mana pengikatan agunan secara sempurna akan memudahkan bank melakukan eksekusi agunan dalam hal debitur, wanprestasi, sehingga perlu pengembangan pasar haki sebagai agunan ulang. Untuk pengembangan, kami menilai dukungan pemerintah sangat diperlukan untuk pengembangan potensi haki itu sendiri. Untuk itu, terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan dalam mereka mengakselerasi implementasi haki sebagai objek jaminan utang. Yang pertama, dari sisi kelembagaan, pemerintah dapat membentuk instansi lembaga registrasi, pencatatan transaksi, dan pinjaman haki. Selain itu, perlu diciptakan ekosistem dan market yang liquid dan berbagai produk dan jenis haki. Dan yang tidak kalah penting, tentu saja, dukungan dalam hal insentif program pinjaminan maupun subsidi bunga dari pemerintah melalui piloting haki sebagai agunan. Dengan demikian, menciptakan confidence dari sisi perbankan maupun perusahaan pembiayaan. OJK mendukung secara penuh implementasi haki sebagai salah satu objek jaminan ulang, tentunya dengan tetap memprioritaskan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang baik di sektor jasa keuangan. Kami juga telah menyiapkan kerangka regulasi haki sebagai agunan yang saat ini sedang dikaji dan disusun oleh tim pengaturan sehingga akan membantu mempercepat implementasi haki yang menurut kami memang cukup dinantikan sebagai industri kreatif. Yang menurut kami memang cukup dinantikan pegiat industri kreatif. Bapak-Ibu, hadirin yang berbahagia. Sebelum mengakhiri sambutan ini, sekali lagi, saya ingin menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta, panitia penyelenggara, dan tak lupa apresiasi serta ucapan terima kasih kepada para narasumber. Semoga hasil webinar ini dapat memberikan kemaslahatan yang besar bagi sektor jasa keuangan, seluruh pegiat industri kreatif, dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Akhir kata, saya ucapkan selamat berdiskusi kepada penuh peserta webinar dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini webinar prospek hak kekayaan intelektual sebagai objek jaminan utang secara resmi, saya buka. Wilaahir Taufiq wal Hidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dian, Edi Anarai, atas sambutan dan sekaligus tadi membuka webinar kita pada pagi hari ini, dan dikarenakan Bapak harus menghadiri agenda lainnya, maka kami persilahkan terlebih dahulu Bapak jika ingin meninggalkan webinar lebih awal. Bapak Ibu sekalian, belum kita masuk ke sesi paparan narasumber, kembali kami informasikan bahwa Bapak Ibu peserta dapat nanti mengajukan pertanyaan kepada narasumber melalui kolom Q&A pada akun Zoom masing-masing dengan menyebutkan terlebih dahulu nama, kemudian asal instansi Anda, kemudian nama narasumber yang dituju sebelum menuliskan pertanyaannya. Dan tentunya pada akhir sesi webinar ini, Panitia nanti akan membagikan link materi dan juga feedback form yang dapat diisi hingga hari Jumat 2 September 2022 sebagai syarat untuk mendapatkan e-sertifikat kehadiran. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk dalam paparan bateri pertama pada hari ini, yaitu dukungan pembiayaan ekonomi kreatif dengan jaminan haki oleh Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Namun sebelumnya, izinkan terlebih dahulu saya membacakan biografi singkat pembicara kita. Beliau menyelesaikan pendidikan formal sarjana hukum di Universitas Erlangga dan Master Business Administration di University of New England. Beliau pernah menjabat sebagai Deputi Bidang Pemasaran Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia hingga akhirnya sekarang beliau menjabat sebagai Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia hingga tahun 2022 hingga saat ini juga. Bapak Ibu sekalian langsung saja kita sambut bersama Ibu Nia Niscahya. Terima kasih Mbak Geluri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera, om swastiasu, namo budaya, salam sehat, salam wonderful Indonesia. Mohon maaf sebelumnya kalau saya terbatuk-batuk karena saya memang baru sembuh dari COVID-19 2 minggu yang lalu dan kadang masih ada sedikit batuknya. Terima kasih kepada UJK yang telah mengundang kami dan terima kasih kepada para Haririn yang telah hadir dan juga terima kasih di sini ada para narasumber, ada kawan saya Prof. Rahmi, jadi senang bisa bertemu di dalam forum ini. Ijinkan Bapak Ibu sekalian saya ingin sharing mengenai PP24 tentang pembiayaan KI ini berbasis KI ini merupakan amanat dari Undang-Undang Ekonomi Kreatif yang dilahirkan pada tahun 2019 dengan nomor yang sama antara Undang-Undang dan PP-nya. Ijin next slide jadi dukungan pembiayaan ekonomi kreatif yang akan kami sampaikan pagi ini. Ketika berbicara kekayaan intelektual saya kira para prof, para ahli lebih jago saya hanya ingin mengingatkan kembali bahwa di dalam PP ini yang diatur adalah kekayaan intelektual yang personal. Jadi ini ada personal dan juga ada hak milik industri ada hak patent, merek, desain kemudian juga rahasia dagang desain tata letak dan juga perlindungan varietas tanaman. Nah ini adalah ketika kita berbicara soal haki. Lanjut. Ya, definisi ekraf saya kira ini memang Undang-Undang dan PP ini adalah prakasa dari Kemen Parakas waktu itu badan ekonomi kreatif dan sejak 2020 kami bergabung para wisata dan badan ekonomi kreatif dan terima kasih pada seluruh AL seluruh stakeholders yang telah mendukung atas lahir PP ini dan juga Undang-Undang dan terima kasih kepada Kemen Komarves yang sampai detik ini bahkan kami bisa maraton tiap hari untuk terus membahas PR-PR atau pekerjaan-pekerjaan rumah yang harus dilakukan terkait PP ini. Jadi bicara ekonomi kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreatifitas manusia berbasis warisan budaya ilmu pengetahuan dan atau teknologi. Lanjut. Nah ini sedikit saya ingin cerai bagaimana sih realisasi dan target ekonomi kreatif gitu ya. Ini kalau kita lihat indikator kami adalah nilai tambah ekonomi kreatif ya dalam triliun rupiah di 2021 itu mencapai 1,191 triliun juta ya eh sorry triliun rupiah dan ini data sementara data proyeksi yang harus divalidasi dan ini adalah target 2022 dan 2023 lalu tenaga kerja di bidang ekraf ada 14,3 juta orang dan target 2022 ada 14,7 kemudian tenaga kerja ekonomi kreatif sorry yang tadi Pak Witsata karena kami Pak Ekraf ya jadi ini memang harus dua-dua yang harus saya sampaikan kemudian tenaga kerja ekonomi kreatif 19,83 juta di tahun 2021 dan target kami 1991 memang secara jumlah tenaga ekonomi kreatif itu lebih besar namun kalau kita gabungkan antara para kraft itu tidak digabung langsung begitu dijumlahkan karena ada yang sifatnya irisan pekerja Pak Witsata dan ekonomi kreatif lalu ekspor ekonomi kreatif realisasi 23,9 miliar dolar dan target kami di tahun ini ada 25,33 lanjut nah ini ketika berbicara PP24 ini ya sebetulnya apa saja di dalamnya ya yang pertama adalah fasilitas skema pembiayaan berbasis KI jadi pemerintah itu memfasilitasi skema pembiayaan berbasis KI melalui lembaga keuangan dan lembaga non-keuangan fasilitas skema fasilitas skema pembiayaan berbasis KI ini ada dua hal yang pertama adalah pemanfaatan KI yang bernilai ekonomi dan penilaian kekayaan intelektual mari kita berdasarkan satu-satu lanjut nah persyaratannya pengajuan pembiayaan berbasis KI ini ada syaratnya jadi tidak serta-merta bahwa ah saya punya KI dan langsung gitu ya nah ini ada syarat-syaratnya yang pertama tentu dia harus melanjutkan proposal pembiayaan kemudian dia juga harus memiliki usaha ekonomi kreatif dan memiliki perikatan terkait KI produk ekra dan memiliki surat pencatatan atau sertifikat memang dia tidak wajib jatat tetapi untuk ini dia harus ada pencatatan atau sertifikat KI lanjut nah prosedur ini jika nih nanti kita kalau perangkatnya sudah selesai ya semuanya jadi ada verifikasi usaha verifikasi legalitas kekayaan intelektual penilaian kekayaan intelektual dan pencairan dana lalu penerimaan pengembalian dana lanjut KI sebagai obyek jaminan sekarang juga ada KI itu berlaku tapi dia bukan menjadi hal yang utama dia menjadi pelengkap dari kolateral yang konvensional nah justru dengan PP ini apa sih yang membedakan KI ini harus bisa menjadi obyek jaminan ya maaf bentuk KI sebagai basis jaminan utang gitu ya dan syaratnya apa jadi bentuknya KI sebagai basis jaminan utang itu dia harus jaminan fidusia atas KI ya kemudian ada kontrak dalam kegiatan ekraf dan atau ada hak tagih dalam kegiatan ekraf ini seperti hal yang dilakukan lembaga manajemen kolektif nasional ya jadi itu kan sebuah lembaga yang juga mempunyai hak tagih atas kegiatan ekraf lalu syaratnya KI sebagai obyek jaminan dia ini tadi dia sudah harus tercatat atau terdaftar didijen kekayaan intelektual di kementerian kumpam jadi gitu ya kemudian ini ini penting sekali gitu lalu sudah dikelola baik secara sendiri dan atau dialihkan haknya kepada pihak lain kementerian yang menyelidarkan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia menyediakan akses data kekayaan intelektual yang dijadikan sebagai obyek jaminan jadi dalam hal ini kemen kumpam nanti kita ada narasumber dari sana sekarang mengenai penilai KI ini dan panel penilai KI tadi Pak Dian mengatakan ini penilai KI-nya bagaimana gitu ya nah penilai KI ini dia harus memiliki izin penilai publik ya kemudian memiliki kompetensi bidang penilai KI terdaftar di Kemenparekraf nah saat ini nah saat ini itu yang ada adalah MAPI ya masyarakat profesi penilai Indonesia yang di bawah Kementerian Keuangan disini jumlahnya ada sekitar 743 yang menangani bisnis dan properti dan yang bisnis itu hanya 110 dari bisnis 110 pun kita belum tahu persis berapa yang memiliki kompetensi bidang penilaian kekayaan intelektual jadi ini merupakan salah satu pekerjaan rumah besar yang harus disiapkan terlebih dahulu lalu bisa juga panel penilai ditunjuk oleh lembaga keuangan melakukan penilaian yang tidak dinilai oleh penilai KI dalam hal ini diperlukan panel penilai daripada lembaga keuangan jika diperlukan mereka dapat sama-sama melakukan penilai kekayaan intelektual dengan penilai kekayaan intelektual panel dan juga penilai KI di sini next tugas penilai KI ini krusial banget jadi satu melakukan penilaian KI yang dijadikan agunan melakukan analisis pasar terhadap KI yang dijadikan agunan melakukan penilaahan atas laporan analisis penggunaan KI yang pernah digunakan dalam industri lanjut pencatatan pembiayaan KI pelaku ekras yang menerima pembiayaan dari lembaga keuangan bank dan atau harus mencatatkan jadi ini harus mencatatkan fasilitasi pembiayaan e-craft dan sistem pencatatan fasilitasi pembiayaan ekonomi kreatif diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang ekonomi kreatif dalam hal ini adalah kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif lanjut penjaminan pembiayaan pelaku ekonomi kreatif yang menerima pembiayaan dari lembaga keuangan bank dan atau lembaga keuangan non-bank dapat memperoleh fasilitas penjaminan melalui perusahaan asuransi atau perusahaan penjaminan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan jadi ada penjamin lanjut sumber pembiayaan ekonomi kreatif ini bisa layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi dan juga penawaran efek melalui layanan urun atau crowdfunding dana berbasis teknologi informasi dan keduanya ini harus memperoleh izin dari OJK dan dilakukan sesuai dengan peraturan OJK bagaimana dengan penyelesaian sengketa penyelesaian ekraf berbasis LKI ini penyelesaian sengketa dilakukan melalui musyarah untuk musyawarah untuk mufakat dapat juga diselesaikan melalui pengadilan atau di luar pengadilan biasanya penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan oleh lembaga alternatif yang ada di OJK atau di luar OJK dengan mendapatkan fasilitas OJK atau contohnya alternatif penyelesaian sengketa atau APS di luar OJK adalah BANI atau BAM Haki lanjut nah ketentuan penutup ini yang menurut saya kita semua harus memahami bahwa ketentuan penutup di dalam peraturan pemerintah nomor 24 ini peraturan ini mulai berlaku satu tahun sejak diundangkan dia terhitung sejak diundangkan namun tentu kami ingin berusaha secepat mungkin lebih cepat dari satu tahun tapi memang ada beberapa hal yang harus kita selesaikan terlebih dahulu sudah kita indikasikan apa saja nanti akan kami sampaikan lanjut nah ini adalah contoh beberapa praktek ya di negara-negara menunjukkan bahwa mekanisme pembiayaan dari pengelolaan kekayaan tersebut dapat secara signifikan mempercepat penciptaan sistem inovasi dalam pertumbuhan nilai tambah produk atau jasa pelaku usaha serta pertumbuhan ekonomi jadi saya ingat Mbak Wame juga mengatakan jangan sampai ya kita nanti hanya KPI-nya oh ada sekian nih yang di fasilisi perbankan sekian usaha sekian jumlah rupiah bukan tetapi kita harus melihat bahwa dengan peraturan ini terjadi pertumbuhan dan terjadi penciptaan sistem inovasi dan pertumbuhan nilai tambah produk atau jasa pelaku usaha serta secara secara besarnya lagi adalah pertumbuhan ekonomi jadi ngefeklah istilahnya dengan dikeluarkannya peraturan ini contohnya di di Hong Kong ya pada 2010 Departemen KN Interactual Hong Kong memperkenalkan inisiatif pernyataan modal berbasis KI dengan keterlibatan Bank of China ini beberapa bank mungkin bisa dibaca lalu 2013 bagaimana Malaysia juga pemerintahnya memperkenalkan ada sejumlah uang pembiayaan berbasis KI dan menyalurkan berapa besarnya dan dikelola oleh Malaysia Malaysia Departure gitu ya kemudian di April 2014 Kantor Kekayaan Interactual Singapura meluncurkan skema pembiayaan KI senilai 100 juta Singapura Dollar yang dirancang untuk mendukung UMKM lokal menggunakan KI sebagai jaminan pinjaman bank dengan keterlibatan DBS Bank Overseas Chinese Banking dan United Overseas Bank dan juga di China 2014 dia juga telah melakukan hal yang sama jadi ini adalah contoh-contoh bagaimana negara lain yang ini mungkin bisa menjadi referensi bagi Indonesia ketika kita untuk mengeksekusi peraturan pemerintah ini lanjut nah ini adalah contoh persidu sih skema pembiayaan berbasis KI di Singapura yang sudah terjadi di 2018 yang waktunya 6 bulan langsung menarik dana terhitung 6 bulan sejak tanggal surat penawaran jadi ini adalah prosedurnya gitu ya di Singapura lanjut nah next slide ini adalah bagaimana jika di Indonesia nah ini adalah bagaimana keterlibatan ada penilai KI ada Kemenparekrafnya ada Direkturat Jenderal KI ada bank atau non-bank dan pelaku ekraf jadi ini memang sebuah ekosistem yang kita memang harus berkolaborasi sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Odo dari Kemenko Marfest yang selalu mengorkestrasi kami semua tiap minggu Bapak Ibu sekalian kita ini melakukan pekerjaan rumah ini dan nanti ada yang mana tahun ini akan kita selesaikan dan mana yang tahun depan lanjut nah inilah yang ingin saya sampaikan pekerjaan rumah yang sedang kami laksanakan bersama seluruh stakeholder dan berbagai kementerian atau lembaga pemerintah yang terkait ada 9 hal yang harus disiapkan untuk kita melaksanakan mandat dari PP ini yaitu yang 5 hal yang akan diselesaikan di tahun ini di orkestrasi Kemenko Marfest yaitu peningkatan kompetensi profesi penilai KI tadi kan kita sudah punya data ya 743 asosiasinya adalah MAPI di bawah Kementerian Keuangan bisnis dan properti yang bisnis hanya 110 dari 110 ini kami tidak tahu berapa yang terhadap memiliki kompetensi KI sehingga memang peningkatan kompetensi profesi penilai KI ini hal yang sangat diperlukan dan urgent untuk itu di kami ada deputi yang menangani bidang SDM kompetensi jadi kita nanti akan berkolaborasi bagaimana meningkatkan kompetensi untuk penilai KI kemudian penyediaan akses data akses KI yang dijadikan objek jaminan karena diamanatkan Kementerian Keuangan Kementerian Yang Menangani Ekraf juga harus mempunyai akses data dan untuk itu tentu kita akan membahas lebih detail nanti dengan Kementerian Yang Menangani Data-Data KI ini lalu penyiapan sistem pencatatan fasilitas pendanaan pelaku ekraf lalu penyusunan regulasi terkait sektor jasa keuangan dan pemberian insentif kepada pelaku ekraf ini lima hal ini Pak Odo selalu mengitakan kita bertekad ini target kita di tahun 2022 harus selesai dan nanti di 2023 kita akan menyebabkan sisanya dari sembilan hal yang harus disiapkan yaitu menyiapkan platform pendaftaran penilai KI lalu pembentukan BLU gitu ya kemudian penyediaan sistem manajemen kolektif digital dan fasilitasi sistem pemasaran berbasis KI jadi ini yuk sama-sama kita selesaikan pekerjaan rumah ini karena ekonomi kreatif itu sebagai pandemic winner untuk beberapa subsektor karena berbeda dengan pariwisata saya kira dari saya sekian tapi izinkan saya kalau masih punya waktu Mbak Glory saya ingin sharing TVC hanya satu menit gitu ya hanya memberikan gambaran supaya orang juga tidak serta-merta wah saya pelaku ekraf saya punya KI lalu saya bisa dapat pembiayaan dan itu bisa menjadi jaminan utama boleh? Taukah kamu Presiden telah menandatangani Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2022 tentang Peraturan Perlaksanaan Undang-Undang No.24 Tahun 2019 tentang ekonomi kreatif Terdapat 5 urgensi penetapan PP24 Tahun 2022 antara lain 1. Sebagai amanat Undang-Undang Ekonomi Kreatif 2. Ekonomi Kreatif sebagai tumpuan pertumbuhan ekonomi nasional 3. Peningkatan nilai tambah kekayaan intelektual atau KI sebagai basis dari ekonomi kreatif 4. Stimulus pengembangan ekonomi kreatif dan 5. Akselerasi pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi COVID-19 Sebelumnya, KI merupakan jaminan pelengkap dari jaminan utama untuk pengajuan utang Dengan adanya PP24 ini kekayaan intelektual atau KI dapat menjadi jaminan utama Dalam hal ini terdapat 3 bentuk KI sebagai basis jaminan utang yaitu 1. Jaminan fidusia atas KI 2. Kontrak dalam kegiatan ekonomi kreatif dan 3. Hak tagih dalam kegiatan ekonomi kreatif Hal ini harus ditegaskan kembali untuk memastikan bahwa KI yang dimaksud adalah KI yang memiliki nilai ekonomi Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank diharapkan dapat menerima KI sebagai jaminan utang sehingga dapat memberikan stimulus pengembangan ekosistem ekonomi kreatif di masa mendatang Meskipun baru berlaku 1 tahun sejak tanggal diundangkan pemerintah tetap mengupayakan agar perangkat-perangkat yang dibutuhkan dapat disiapkan secepat mungkin sehingga pelaku ekonomi kreatif dapat mengoptimalkan skema pembiayaan berbasis KI Yuk kita saling bersinergi dan kolaborasi di antara seluruh pemangku kepentingan Demikian Bapak-Ibu sekalian semoga memberikan pencerahan yang lebih baik dengan PCC tadi dan Mbak Gori terima kasih sekali karena ini memang sangat di sangat di apa ya diwanti-wanti sekali oleh Pak Sandi Menparekraf dan juga Mbak Wamen untuk menyelesaikan perangkat-perangkat dari pelaksanaan PP ini Terima kasih dan Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih Ibu Niyani Cahya luar biasa sekali paparan materi yang disampaikan sangat komprehensif dan tentunya sangat menarik untuk memancing pertanyaan yang masuk dari para peserta Bapak-Ibu sekalian selanjutnya kita akan masuk ke sesi berikutnya narasumber kedua kita pada pagi hari ini materi mengenai peluang dan tantangan hak kekayaan intelektual sebagai alternatif jaminan utang materi ini akan disampaikan oleh analis hukum Ahli Madia Direkturat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia izinkan terlebih dahulu saya bacakan biografi singkat beliau beliau memiliki pengalaman di bidang haki ekonomi kreatif dan penyusunan peraturan perundang-undangan beliau memulai bekerja di Hukum HAM tahun 2000 selanjutnya bergabung di Badan Ekonomi Kreatif tahun 2015 hingga 2017 lalu bergabung dengan Kemenkopol Hukam di tahun 2017 hingga 2022 dan kembali bergabung di Dijen KI bulan Juli tahun 2022 hingga saat ini Bapak Ibu sekalian kita akan segera menyambut Bapak Rikson Sitorus kami silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Damis Jatrah Shalom yang kami hormati pimpinan OJK dan sekenap jajaran yang kami hormati para pembicara Ibu Deputi Kemen Perekraf Ibu Direktur dari BNI dan tak lupa kami Sapa juga Profesor Rahmi Jenet dari Universitas Air Langga Selamat pagi Ibu dan juga kami juga harus menyapa para audiens dari kalangan perbankan dan internal OJK semoga acara ini dapat bermanfaat untuk kita semua yang pertama kami menyampaikan bahwa pimpinan kami Pak PLT Dirjenaki Insinyur Rajilu sedang dalam penugasan yang lain sehingga menugaskan kami untuk memberikan pandangan beliau terhadap isu Haki sebagai jaminan ini beliau berharap acara ini dapat memberikan masukan yang sangat baik khususnya bagi para pemberi kredit dari pihak bank maupun non-bank baik Bapak Ibu yang pertama kami ingin menyampaikan sebagai satu latar belakang bahwa jaminan Haki Haki sebagai jaminan ini sudah lama ditunggu-tunggu dan dari Dirjen Haki juga sudah mengatur norma tersebut khususnya dalam Undang-Undang nomor 28 tentang Hacipta tahun 2014 tentang Hacipta serta Undang-Undang nomor 13 tahun 2016 tentang Paten dimana dalam dua undang-undang tersebut tegas menyatakan bahwa Hacipta maupun Paten adalah benda bergerak tak terlihat intangible asset yang karena benda bergerak dapat dialihkan dan kemudian dapat dijaminkan Bapak Ibu sebagaimana disampaikan oleh Bipinan OJK tadi benar bahwa menyadur bahwa dua Undang-Undang HKI ini dengan tegas mengatur mengenai hak jaminan ini dapat dijadikan di Indonesia tetapi kita melihat bahwa Undang-Undang Haki yang lain seperti merek rahasia dagang dan desain industri juga adalah hak kebendaan intangible asset yang juga memiliki sifat dan karakteristik yang sama dengan Undang-Undang Cipta dan Paten sehingga tidak perlu ragu untuk kiranya semua jenis Haki dapat dijadikan jaminan berbasis Haki kemudian dalam praktik di luar negeri juga sudah berjalan sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Ibu Deputi Hong Kong Malaysia Singapura Thailand di ASEAN sendiri semua sudah berlaku Bapak Ibu dan sebagai suatu negara yang sistem hukumnya dapat bergaul dengan negara-negara lain tentu saja kita harus memiliki satu hukum sistem hukum yang serupa sehingga kita tidak ketinggalan dengan negara-negara lain Dijin Haki berharap bahwa lahirnya Undang-Undang 24 tahun 2019 serta peraturan pelaksanaannya dalam PP24 tahun 2022 diharapkan mampu mewujudkan harapan banyak pelaku kreatif untuk memperoleh akses perbankan berbasis Haki karena kita sudah mulai wacannya sejak tahun 2014 sudah 8-9 tahun Bapak Ibu dan kemudian lahir PP ini dan Dijin Haki mendukung sepenuhnya agar PP24 tahun 2022 ini dapat diimplementasikan next Bapak Ibu mungkin kami konsen di tugas Kemenkumham saja sebagian disebutkan dalam PP nomor 24 tahun 2022 di pasal 8 menyebutkan bahwa apabila lembaga keuangan bank atau non-bank itu memberikan pembiayaan maka mereka akan melakukan verifikasi terhadap surat pencatatan sertifikat kekayaan intelektual verifikasi ini kemudian diorekan lebih lanjut dalam pasal 10 bahwa persyaratan untuk mendapatkan jaminan model ini kekayaan intelektual yang Bapak Ibu miliki itu harus terdaftar atau tercatat di kementerian dan kemudian di pasal 11 Kemenkumham akan memastikan bahwa kekayaan intelektual yang terdaftar itu benar memang terdaftar jadi tidak ada kasus surat pendaftaran ciptaan atau sertifikat itu bukan yang terdaftar di jenaki atau bahkan sertifikat yang palsu jadi kami memiliki tugas untuk menggerensi bahwa benar sertifikat HKI itu memang ada di jenaki next mengenai jenis HKI Bapak Ibu mungkin secara singkat saja kami uraikan bahwa dalam PP24 itu ada definisi tentang kekayaan intelektual menarik bahwa definisi kekayaan intelektual itu bahkan tidak ada di undang-undang HKI karena undang-undang HKI langsung menjurus ke masing-masing jenis HKI sehingga kami merasakan definisi yang baik di pasal 1 angka 6 bahwa kekayaan intelektual adalah kekayaan yang lahir dari intelektualitas manusia dan itu ada dalam ruang lingkup teknologi industrial property dan juga copyright yang terdiri atas ilmu pengetahuan seni dan sastra dari definisi kekayaan intelektual ini Bapak Ibu kita bisa memahami bahwa objek kekayaan intelektual yang dijadikan basis jaminan HKI ini memang semua jenis kekayaan intelektual itu terdiri atas hak cipta merek patent desain industri rahasia dagang dan ada juga desain tata latak sirkuit terpadu bahkan ada juga varitas tanaman yang dikelola oleh kementerian pertanian next kami sampaikan juga Bapak Ibu kalau Bapak Ibu mau kira-kira menduga-duga berapa banyak angka pendaftaran HKI di tahun 2019 2020 dan 2021 angka tertinggi pendaftaran HKI itu ada pada hak cipta dan merek hak cipta itu ada sekitar 82 ribu mengalami kenaikan signifikan dari 42 ribu di tahun 2019 karena dijin HKI memperbaiki sistem pendaftaran atau pencatatan ciptaannya kami memiliki aplikasi yang dinamakan POPHC dimana Bapak Ibu memiliki karya intelektual di bidang cipta dapat melakukan pendaftaran sendiri Bapak Ibu pencatatan sendiri login pada aplikasi tersebut dan kemudian beberapa menit 15 menit Bapak Ibu bisa mendownload dan memprint sendiri sertifikat pencatatan ciptaan tersebut selesai dalam waktu 15 menit jenis HKI kedua yang banyak adalah merek ada sekitar 103.000 di tahun 2021 kemudian disusul patent sekitar 12.000 dan desain industri 3.000 sampai 4.000 kemudian indikasi geografis yang merupakan bagian dari merek itu ada sekitar 28 buah dari data ini kita bisa melihat bahwa merek dan hak cipta merupakan jenis HKI yang sangat potensial untuk mengajukan pinjaman berbasis HKI ini dari sistem pelayanan yang dikerjakan oleh Dijin HKI Dijin HKI mampu menyetor keuangan kepada negara PNBP dan selalu setiap tahun ini capainya lebih dari target yang ditakutkan oleh pemerintah tahun 2020 dari target 600 miliar pencapainya hampir 800 miliar tahun 2021 targetnya 800 miliar menjadi 832 miliar dalam capaiannya dan tahun ini pemerintah menargetkan 850 miliar dan sedang proses dan kami yakin target ini tercapai bahkan melebihi dari data ini kami berasumsi bahwa kalau ditanya bagaimana prospeknya ke depan terkait jaminan HKI ini berdasarkan tingginya minat pendaftaran HKI serta didukung kampanye yang luas kampanye dari Kemin Perekraf maupun kampanye dari Dijin HKI sendiri kemungkinan akan berkorelasi dengan tingginya permintaan akses kredit dengan jaminan HKI jadi dengan tingginya pendaftaran serta didukung oleh kampanye satu tahun ke depan serasa tempat Ibu Nia akan menerima permintaan akses kredit yang cukup tinggi next Bapak Ibu kami ingin menceritakan sedikit sistem HKI yang kemungkinan terkait dengan jaminan HKI karena ini penting juga diketahui oleh pihak perbankan agar pihak perbankan yang selalu mengutamakan konfidensial dan kehati-hatian mengerti bagaimana sistem HKI ini berjalan yang pertama sistem pendaftaran secara internasional HKI tidak wajib tetapi pemerintah dan juga di beberapa negara menyarankan agar itu didaftar untuk apa didaftar untuk sebagai bukti Bapak Ibu mempermudah pihak itu sendiri apabila berhadapan dengan sengketa kemudian patent merek dan rasa dagang rasa dagang tidak juga wajib mendaftarkan Bapak Ibu karena memang sifatnya rahasia sehingga tidak memiliki kewajiban untuk mendaftarkan patent merek dan desain industri positif sehingga artinya memerlukan usaha dari pemilik HKI untuk mengajukan pendaftaran jangka waktu perlindungan hak cipta itu seumur hidup pencipta plus 70 tahun setelah pencipta itu wafat dia masih bisa untuk mengelola haknya selama 70 tahun melalui ahli waris kemudian patent terbagi dua patent dan patent sederhana dilindungi selama 20 tahun dan sederhana selama 10 tahun dan ini tidak dapat diperpanjang tentu ini berkolerasi apabila pemilik patent yang sudah berumur 19 tahun kemudian mengajukan pendaftaran untuk mendapatkan jaminan tentu Bapak Ibu dari pihak perbandingan akan menghitung karena waktu efektifnya hanya tinggal satu tahun lagi sehingga ini bisa menjadi pengetahuan untuk memberikan kebijakan apakah dapat diberikan atau tidak merek Bapak Ibu tidak memiliki batasan waktu dia bisa terus everlasting bisa terus berlaku selama dia diperpanjang jadi setelah 10 tahun diperpanjang dan setelah 10 tahun kemudian tetap bisa dilakukan perpanjangan kembali sehingga ini lebih memberikan kepastian tidak ada pembatasan mengenai jangkapatut perlindungan sepanjang dilakukan perpanjangan rahasia dagang itu jangkapatut perlindungannya selama masih dianggap rahasia artinya kerahasianya itu tidak diungkapkan kepada publik sehingga masih bisa dipegang oleh pemilik rahasia dagangnya untuk menjadi satu komoditas ada ada semacam cerita bahwa Coca-Cola itu juga memiliki rahasia dagang Bapak Ibu sehingga ada sehingga hanya diketahui oleh tiga orang dan tiga orang itu tidak boleh ada dalam satu pesawat yang sama tidak boleh ada dalam satu kendaraan yang sama karena apabila terjadi eksiden maka rahasia yang membuat Coca-Cola itu akan ikut bus karena hanya dipegang oleh tiga orang ini desain industri berlaku selama sepuluh tahun untuk kemudian tidak dapat dilakukan perpanjangan penegasan mengenai haki sebagai benda bergerak Bapak Ibu bisa kita baca dari pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta bahwa hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud intangible asset kemudian patent dalam pasal 74 menyatakan bahwa hak atas patent dapat beralih artinya sebagai benda bergerak hak-haknya itu dapat beralih atau dialihkan definisi mengenai beralih atau dapat dialihkan ini kemudian diikuti oleh undang-undang merek rahasia dagang dan desain industri artinya mereka semuanya punya karakteritis yang sama sebagai satu aset benda bergerak yang tidak berwujud next fidusia tegas dikatakan dalam undang hak cipta sejak tahun 2014 bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia kemudian pasal 108 dari undang-undang patent nyatakan bahwa hak atas patent dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia yang menarik hal ini tidak diatur secara khusus di merek walaupun mengalami perubahan regulasi juga di tahun 2016 dan kemudian rahasia dagang tahun 2000 dan desain industri tahun 2000 memang belum ada isu sekitar tahun 2000 mengenai jaminan fidusia ini dan sampai sekarang undang-undang ini belum dirubah undang-undang desain industri masuk dalam proklam setahun ini Bapak Ibu untuk dilakukan perubahan kemungkinan kami akan mengatur juga hal yang sama dengan hak cipta mengenai penegasan bahwa hak desain industri dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia tapi walaupun tidak diatur khusus karakteristik semua haki adalah sama sehingga dapat saja dilakukan usaha untuk mengajukan kredit berbasis haki next di dalam undang hak cipta di pasal 16 menyebutkan di pasal 3 bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia di pasal 4 menyatakan bahwa ketentuan mengenai hak cipta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kita dulu mengartikan bahwa dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berarti undang-undang yang mengatur bagaimana mengelola fidusia ini dalam hal ini menunjuk kepada undang-undang tentang fidusia yaitu undang-undang tahun 42 tahun 1999 undang-undang ini tahun 2021 juga masuk dalam daftar prolegnas tetapi belum selesai pembahasan kita sebaiknya mengawal revisi dari undang-undang fidusia ini agar harmonis dan selaras dengan undang-undang HKI dan undang-undang tentang ekonomi kreatif di undang-undang patent bapak ibu di pasal 108 ada penegasan tentang jaminan fidusia di ayat 2 juga dinormakan bahwa ketentuan mengenai syarat dan secara hak atas patent diatur dengan peraturan pemerintah nah ini peraturan pemerintah yang mana jadi pertanyaan tetapi melihat bahwa substansi fidusia itu kemudian diatur dalam PP24 tahun 2022 maka menurut saya perintah dari undang-undang patent ini kemudian diimplementasikan dalam PP24 tahun 2022 sehingga menurut kami tidak perlu lagi untuk mempersiapkan PP khusus tentang patent ini sebagai objek jaminan fidusia cukuplah PP24 tahun 2022 ini dijalankan dengan dukungan segenap kementerian atau lembaga next bapak ibu bapak ibu perlu kami sampaikan bahwa bapak ibu juga perlu tahu bahwa sebagai hak hak ini bisa dibatalkan bapak ibu jadi bukan berarti sejak keluar sertifikat kemudian dia berlaku terus-menerus dia bisa dibatalkan dan itu perlu bapak ibu dari perbankan mengetahui jadi ada gugatan pembatalan di pengadilan niaga untuk patent selain di pengadilan niaga juga menerima gugatan pembatalan di komisi banding di merek dilakukan di pengadilan niaga tetapi ada kekhususan di merek gugatan-gugatan yang terkait dengan kemiripan merek bapak ibu itu hanya dilakukan dalam kurun waktu 5 tahun jadi ketika merek itu keluar selama 5 tahun semua pihak yang menggugat karena merek ini sama dengan merek yang lain itu bisa dilakukan tapi setelah 5 tahun itu tidak disarankan lagi atau tidak diperbolehkan untuk melakukan gugatan berdasarkan kemiripan atau persamaan pada pokoknya hal ini tentu berimplikasi pada lebih kuatnya pemilik merek pada tahun kelima ke atas dari gugatan atau pembatalan dari pihak lain gugatan atau pembatalan residen tidak ada dan kemudian desain industri dilakukan di pengadilan niaga bapak ibu ada juga pengaturan tentang lisensi dimana HKI ini dapat dilakukan pemberian izin kepada pihak lain untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan kepentingan ekonomi dari pemilik hak semuanya jenis haki tunduk pada PP36 tahun 2018 dimana intinya adalah pemberian lisensi oleh para pihak itu harus dicatatkan pada dijen HKI yang memiliki implikasi apabila tidak dicatatkan akan ada kita berlakuan pada pihak ketiga bapak ibu dari pihak perbankan tentu harus tahu apakah jenis HKI ini diajukan oleh orang yang tepat atau tidak apabila satu jenis HKI sudah dialihkan haknya kepada pihak lain HKI ini hak ekonomi tentu pemegang HKI itu akan memiliki kontrol terhadap penggunaan dari hak ini sehingga yang layak bertemu dari lembaga bank atau non-bank ini adalah pihak pemegang haknya dalam rangka eksploitasi dan juga pengajuan pengajuan kredit jadi data-data itu penting juga bapak ibu tahu apakah memang ada pengalian hak kepada pihak lain ataukah ada lisensi sehingga bapak ibu jadi tahu berhubungan dengan siapa yang lebih tepat untuk pemberian kredit ini sehingga menurut kami apabila tugas HKI adalah hanya menyediakan akses mengenai apakah satu HKI itu original atau tidak detik ini juga tugas itu sudah selesai bapak ibu kalau bapak ibu masuk ke website HKI www.djip.go.id dan bapak ibu masuk ke pangkalan datanya bapak ibu bisa search semua jenis HKI yang terdaftar di kreator HKI itu tidak perlu izin semua terbuka untuk publik teman-teman dari Kemenparekep juga bisa langsung mengecek dari pihak perbankan juga langsung mengecek apakah ini terdaftar atau tidak tapi apabila yang ibu bapak dari perbankan mau adalah masalah keamanan bertransaksi tentu banyak keterangan yang bisa kami berikan kepada pihak bank atau non-bank apakah HKI ini sudah dialihkan kepada pihak lain apakah HKI ini dalam sengketa ada gugatan dari pihak lain apakah HKI ini sudah akan selesai bentuk perlindungannya apakah HKI ini pernah dilisensikan bagaimana posisi lisensinya data-data itu ada bapak ibu dirijen HKI dan serasa pelayanan yang dapat diberikan oleh dirijen HKI tidak hanya sekedar pemberian akses tetapi juga berkaitan dengan hal-hal yang lain di luar masalah originalitas bapak ibu ada praktik di negara lain tadi sudah disampaikan oleh ibu deputi tapi saya ingin menyampaikan bahwa di IPOS Singapur hanya ada dua jenis HKI yang bisa dijaminkan di upatan dan marek dan di Thailand itu malah rahasia dagang yang dijaminkan rahasia dagang yang tidak memiliki ketentuan untuk mendaftar itu malah dijadikan objek daripada jaminan HKI yang kedua yang saya lihat bahwa tidak semua bank ikut dalam isu ini di IPOS Singapura hanya tiga bank di BS OCBC dan IOB Thailand juga ada beberapa bank jadi mungkin apakah kebijakan kita memperlakukan ini untuk semua bank atau hanya bank-bank tertentu katakanlah bank-bank plat merah tadi saya sudah ketemu ibu direktur dari BNI saya tanya kalau ibu hadir di sini berarti BNI siap dong itu bercanda saja nanti kejelasannya ibu dari BNI yang akan menyampaikan praktik di negara lain yang klasik adalah Michael Jackson Bapak Ibu Michael Jackson itu memiliki yang dinamakan katalog album Beatles dia memiliki dari membeli dari perusahaan yang lain yang memiliki hak ekonomi daripada karya-karya album Beatles dan kemudian dengan katalog album Beatles itu dia mengajukan ke bank untuk mendapatkan penjaman sebesar 200 juta dolar nilai katalog itu pada waktu dibeli oleh Michael Jackson ada sekitar 45 juta us dolar dan saat ini sudah berharga 500 juta us dolar jangan dimaknai bahwa pengertian katalog album Beatles ini adalah piringan dari album Beatles sejumlah 200 terus dijadikan jaminan ke bank bukan yang seperti itu ya Bapak Ibu itu memang objek ciptaan berupa lagu tetapi yang dibicarakan adalah bisnis model daripada album Beatles ini jadi Michael Jackson memiliki hak ekonomi apabila album Beatles dipakai dalam satu film apabila album Beatles ini kemudian direproduksi apabila album Beatles ini dinyanyikan di karaoke-karaoke dia memiliki hak untuk mengumpulkan semua royalti itu di seluruh dunia ini menjadi pengetahuan buat bank bahwa yang dieksekusi itu bukan bendanya tapi hak ekonomi yang ada di dalam hak kekayaan intelektual itu hak eksploitasi hak komersilisasi itu yang dilakukan eksekusi nantinya next Bapak Ibu dengan PP24 tahun 2022 saya yakin bahwa kendala-kendala yang selama ini ada sehingga rejim pinjaman berbasis hak ini tidak dapat dijalankan menjadi jauh berkurang ada penilaian asas haki sudah ada sistem untuk due diligence kemudian ada juga lembaga operasial haki penilai kekayaan intelektual dan atau panel penilai next dan mengenai jangka batu perlindungan haki itu seharusnya tidak menjadi kendala karena semua sistem haki termasuk lamanya perlindungan itu diatur secara internasional sesuai TRIPS dan WIPO yang terakhir adalah kendala juridis kembali dulu Bapak Ibu yaitu belum adanya dukungan dalam bentuk peraturan terkait asit HKI sebagai objek jaminan kredit perbankan ya sebagaimana kita tahu apa-apa saja yang bisa dijaminkan itu diatur dalam peraturan B Bank Indonesia nomor 9 tahun 2007 ini kami rekomendasikan untuk dilakukan revisi sehingga poin-poin apa saja yang dijaminkan itu juga mencakup hak kekayaan intelektual ini tidak bisa ditolak Bapak Ibu karena dari susunan norma undang-undang ekonomi kreatif dan PP tentang pelaksanaan undang kreatif jauh di atas peraturan BI sehingga dapat saja peraturan BI menyesuaikan dengan aturan-aturan yang normanya lebih di atas baik ini sudah tadi saya bahas next saja saya hanya ingin cerita sedikit dalam waktu 2 menit ini adalah pencipta lagu Ojo di Baningke dimana anak kecil yang namanya Farel itu berhasil membuat suasana lebih meriah di acara 17 Agustus 1945 Pak Menteri kami Pak Yasuna Lawole bergerak cepat dengan langsung memberikan surat pendaftaran ciptaan bagi pencipta lagu yaitu namanya Abah Abah Lala next dan kemudian juga memberikan surat pendaftaran ciptaan atas performing pertunjukan yang dilakukan oleh Farel dan kemudian selanjutnya Farel ini tentu memiliki pertambahan nilai dari intelektualitas dia di dalam hak cipta apa saja sekarang dia laku Bapak Ibu karyakannya di Youtube banyak penyanyi juga yang mendomp yang ikut berduet dengan Farel untuk menyanyi kita bisa juga lihat bahwa dia mungkin bisa menjadi iklan bintang iklan dan lain-lain sehingga hak ekonominya menjadi lebih tinggi next ini pertanyaan mudah Bapak Ibu saya juga bertanya kepada teman-teman ada satu pencipta lagu yang mungkin dibayar royalti hanya setahun sekali dan kemudian ada performing artis yang sekarang itu pundi-pundi ekonominya bertambah bisa membelikan orang tuanya mobil kalau dua orang ini siapa yang berpeluang untuk mengajukan pinjaman jawabannya adalah tentu pencipta itu karena yang memiliki kekuatan ekonomi tentu tidak berpikir untuk mengajukan pinjaman tetapi ketika saya tanya kepada pihak lain khususnya teman-teman di perbankan mereka lebih suka mana ya untuk mengajukan lebih lebih suka mengabulkan siapa dari dua orang itu ternyata pihak perbankan itu lebih memilih untuk memberikan kredit kepada Farel yang kuat secara ekonomi daripada orang yang membutuhkan nah perlu saya sampaikan bapak-bapak ibu apapun diskusi mengenai haki sebagai basic jaminan konsepnya adalah bantuan kita lihat bahasa 4 ayat 1 PP bahwa pemerintah memfasilitasi jadi kata memfasilitasi adalah usaha untuk kemudian menjadikan rezim ini berjalan dengan baik dengan segala daya upaya dari semua kementerian atau lembaga memfasilitasi bapak ibu jadi apabila bapak ibu berpikir ini nilainya tidak konsisten atau bagaimana sehingga menghalangi diimplementasinya PP24 kami ingin mengajak kemen keumahan pihak-pihak terkait untuk sama-sama melaksanakan amanah presiden dalam PP24 2022 ini sehingga dapat membantu kehidupan daripada para pemilik ekonomi kreatif next ya kesimpulan saya bapak ibu MC sudah berkali-kali menyatakan saya hanya waktu habis jadi yang pertama dengan terbitnya PP24 2022 maka kendala-kendala yang timbul selama ini dalam menerapkan kebijakan haki sebagai kolateral dapat diminimalkan dan kemudian diimplementasikan presiden telah memerintahkan kepada semua komitmen lembaga untuk melaksanakan kebijakan ini sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing yang kedua dijen KAI siap untuk memberikan akses secara terbatas bagi data KAI yang telah terdaftar pelayanan haki dapat diperluas termasuk data akses daya berlaku KAI yang tidak dalam sengketa serta data lisensi KAI yang terakhir melihat maraknya sosialisasi yang dilakukan serta animum yang tinggi dari pelaku ekonomi kreatif maka diharapkan selambatnya satu tahun ini mekanisme jamanan berbasis haki ini dapat dijalankan demikian Bapak Ibu kesempatan yang diberikan terima kasih MC terima kasih Bapak Rikson Sitorus atas paparannya tentu kita berharap dalam setahun ke depan seperti harapan Pak Rikson tadi dapat segera diimplementasikan karena begitu banyak hak kekayaan intelektual yang ternyata bisa juga dipergunakan dan dirasa juga cukup berbobot untuk perbankan dalam memberikan kredit Bapak Ibu sekalian selanjutnya kita akan masuk ke sesi berikutnya yaitu pembicara ketiga kita pagi ini dengan paparan materi pentingnya reformasi hukum guna mendukung hak kekayaan intelektual di Indonesia sebagai alternatif pembiayaan kredit dan materi ini akan disampaikan oleh Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Erlangga sebelumnya izinkan terlebih dahulu saya bacakan biografi singkat beliau beliau menempuh pendidikan formil S1, S2, dan S3 hukum di Universitas Erlangga kemudian beliau memiliki pengalaman menjadi IPR trainee di Butte Sydney pada tahun 1997 GII Japan pada tahun 1998 GICA Japan pada tahun 2003 ICAP 2 Mini Intellectual Property Law Center MI PLC Munson pada tahun 2004 ICAP 2 Queen Mary University of London pada tahun 2005 dan Center of International Law NUS pada tahun 2019 beliau berkarir sebagai founder, partner, and legal consultant Rahmi Jeanette and Partners Law Office sejak tahun 2013 hingga saat ini dan beliau berkarir sebagai dosen dan guru besar Fakultas Hukum Universitas Erlangga sejak tahun 1989 hingga saat ini langsung saja Bapak Ibu sekalian kita sambut bersama Profesor Dr. Rahmi Jeanette kami silakan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera Terima kasih kepada para pimpinan Kotaalitas Jasa Keuangan para pimpinan di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif para audiens dari berbagai kalangan perbankan, lembaga pembiayaan notaris, dan lain sebagainya Terima kasih atas keempatan yang diberikan Sebenarnya mengenai HKI sebagai jaminan utang itu sudah seringkali dibicarakan bahkan sejak tahun 2010 kalau saya tidak salah Nah ini juga saya mengambil tema yang kebetulan saya diberi tema yang sedikit berbeda jadi karena untuk tadi PP tadi itu pasti Bapak dan Ibu tadi ada Bunia itu teman alumni juga Pak Rikson ternyata alumni Erlangga juga ini temu alumni juga ini sarana untuk wadah untuk temu alumni ternyata Alhamdulillah Nah namun demikian ya itu tadi banyak sekali keraguan baik dari perbankan ataupun dari para pemilik HKI untuk menjaminkan hak kayak intelektual atau kayak intelektualnya kenapa mungkin karena perbankan meskipun sudah dijamin dengan undang-undang fidusia namun perbankan menghitung KA itu hanya sebagai kolateral yaitu sebagai jaminan tambahan nah ini seringkali sudah berkali-kali dikritik oleh Profesor Rudy Prastia guru besar almarhum ya guru besar hukum bisnis di Fakultas Hukum Universitas Selangga sebenarnya perbankan itu jaminan utamanya apa sih jaminan utama perbankan adalah kepercayaan itu secara tegas itu disebutkan dalam undang-undang ya kepercayaan dan karena disitu semua tidak hanya perbankan saja semua kreditur pada dasarnya sudah dijamin dengan jaminan umum alhumina besla di dalam pasal 1131 dan 1132 tambahan lagi ini menurut Profesor Peter Mahmud MZ itu juga guru besar hukum bisnis di Universitas Selangga bahwa sepertinya agak terlalu ini ya terlalu naif kalau misalnya perbankan masih tidak percaya dengan aset K ini sebagai jaminan tidak hanya sebagai kolateral tambahan saja bahkan sebagai jaminan utama kenapa dari kasta para perbankan dan lembaga pembiayaan sebagai kreditur itu juga berasal dari kata kreder yang artinya kepercayaan jadi dalam hal ini mengapakah ini sudah bertahun-tahun selalu dibicarakan sebagai jaminan tambahan namun tetap saja tetap saja ternyata kendala itu masih lanjut alhamdulillah sekarang ada PP dan jaminan dari Presiden Jokowi jadi mudah-mudahan ke depan ini akan lebih memudahkan nah sebenarnya apa sih mengapa HKI ini menjadi begitu happening banget ya untuk dibicarakan karena kita sudah masuk dalam WTO dimana tujuan utama dari WTO itu adalah persaingan sehat atau fair competition nah dalam rangka mencapai fair competition sebenarnya ada tiga instrumen hukum yang harus ditegakkan pertama karena kita bicara tentang HKI tentu IP law kita sudah Indonesia sudah memiliki semua undang-undang kekayaan intelektual mulai hak cipta patent merk dan sebagainya kemudian yang kedua adalah instrumen hukum competition law ini juga kita sudah memiliki walaupun nomenclutternya penamaannya salah itu adalah undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan instrumen hukum yang ketiga itu adalah unfair competition prevention law yaitu undang-undang atau hukum pencegahan persaingan curang nah dengan tiga instrumen hukum ini secara bisnis secara kepedataan maka akan tercapai persaingan sehat seperti yang dicanangkan dalam WTO seperti yang kita ketahui juga apa sih sebenarnya undang-undang persaingan atau anti-monopoli itu penamaannya saya katakan tadi agak keliru itu adalah untuk memastikan eksistensi pasar sebagai wadah persaingan sehat jadi dilarang praktik monopoli dilarang praktik kartel dan sebagainya sedangkan hukum kekayaan intelektual adalah untuk melindungi kreasi atau kekayaan intelektual dari tindakan pemasuan counterfeiting dan atau pembacatan pirasi sedang makanya dari itu tadi ada perlindungan patent desain dan sebagainya kemudian ada hukum penjagaan persaingan tidak sehat kita belum memiliki kodifikasi khusus dalam hal ini tapi mungkin ke depan akan ada itu ada tujuannya adalah untuk memastikan pengusaha bertindak jujur dalam aktivitas industri dan komersial maka kalau di dalam rangka periklanan saja sudah diberikan suatu konsumen dianggap bodoh terus membuat iklan yang membodohi konsumen itu sebenarnya tidak bagus dan itu sebenarnya adalah melenggar dari ketentuan dari W itu TO juga seperti contoh masa dokter tertinggal terkunci di kamar mayat kok karena dia memiliki satu konser dengan operator tertentu maka dia santai-santai saja itu kan pembodohan suatu konsumen kemudian juga ada satu bintang yang cukup terkenal dia memberikan iklan saya contohkan di luar aja deh head iklan itu ketika dia mengiklankan permen sugar free langsung hari ini naik iklannya besok sudah diminta oleh competition komisionnya Eropa untuk menjelaskan kenapa Anda membodohi konsumen bukannya Anda makan permen itu sehingga Anda menjadi langsing jadi memang ada iklan-iklan yang semacam itu harusnya dibuat iklan yang bersifat testimonial juga di bidang pembiayaan dan perbankan itu juga banyak iklanikan yang masih agak kurang bagus ya next next nah ini kita lewati aja next nah sebenarnya haki tadi sudah dijelaskan oleh Bunia Buda Putih dan juga oleh Pak Rikson secara klasik dan juga di dalam trips haki itu intellectual property rights itu terdiri dari dua besaran utama yang pertama adalah hak cipta dan hak terkai dengan hak cipta copyright and related rights makanya tadi contoh Pak Rikson tentang siapa Farel dan Abba tadi ya kalau Abba punya hak cipta karena dia pencipta lagu sedangkan Farel hanya punya hak terkait pelaku atau organisasi pelaku dunia pertunjukan sebenarnya saya gak berbeda pendapat secara akademik mungkin karena kita kalau akademisi itu kan hitung-hitungan duitnya kan gak terlalu kental secara akademik justru yang lebih kuat sebenarnya harusnya pencipta bukan pelaku dunia pertunjukan bukan pemilih hak terkait karena mereka tidak create sesuatu apapun mereka hanya memiliki hak untuk penampilan dan itu berjangka waktu tidak lebih lama daripada hak cipta perlindungannya seumur hidup tambah 70 tahun si Abah punya perlindungan seumur hidup tambah 70 tahun sebagai pencipta lagu tapi Farel hanya punya perlindungan hukum 20 tahun sejak karya pertunjukan tadi ditampilkan secara umum jadi itu sebenarnya lebih kuat dari akademis lebih kuat pencipta dengan hak ciptanya nah sedangkan hak kayaan industri inilah baru dibagi ada patent untuk teknologi ada kualitas tanaman untuk tanaman yang memiliki apa memiliki persyaratan baru ya kebaruan kemudian nudos ya nanti ada di makalah saya ada kalau patent harus memenuhi patent ability jadi tidak ada teknologi yang bisa dipatentkan kalau teknologinya tidak baru tidak mengandung langkah inovasi dan tidak dapat diterapkan secara industri juga gitu tidak ada varitas tanaman jika varitas tanamannya tidak nyung tidak sifat-sifatnya yang menunjukkan kebaruan tadi harus bersifat stabil dan seterusnya tidak ada merek tadi juga sudah dijelaskan sama Pak Rikson kalau tanda untuk perdagangan tadi tidak memiliki daya pembeda termasuk juga jika merek tadi dibangun dengan kata generik ini saya sedang mengajukan untuk perubahan pasal 22 Pak Rikson karena itu salah besar di seluruh dunia kata generik itu tidak akan pernah bisa didaftarkan sebagai merek kok di Indonesia undang-undang 20 tahun 2016 kita menyatakan kata generik jika ditambah dengan unsur blablabla dapat didaftarkan sebagai merek itu benar-benar norma yang salah norma yang keliru di dalam undang-undang 20 tahun 2016 mohon maaf ini Pak Rikson mohon maaf disampaikan juga pada pimpinan terutama Abarazilo Pak Dirjen kemudian ada indikasi geografis itu berkaitan dengan tanda yang dipergunakan untuk perdagangan tapi yang dikaitkan dengan faktor geografis atau faktor alam jadi sampen tadi kalau anggurnya tidak ditanam di wilayah sampen di Perancis maka tidak boleh ada kata-kata sampen pakai saja mereknya Remy Martin Scott Whiskey juga gitu kalau Scott itu di minuman tadi tidak ditanam tidak dibuat dari anggur yang ditanam di Skorlandia tidak boleh pakai kata-kata Scott Whiskey cukup saja dikasih merek Johnny Walker misalnya seperti itu nah kita Indonesia juga cukup banyak kita memiliki indikasi geografis yang terdaftar saya terakhir 2018 saya mendaftarkan IG untuk indikasi geografis untuk apel tropis kota batu jadi kan dulu malah kota batu itu bagian dari Malang padahal penghasil apel apel malang yang dulu dikenal sebagai apel malang itu adalah kota batu nah sekarang kita klaim karena sudah wilayah tersendiri maka kota batu itu mengklaim untuk IG untuk apel tropis kota batu bukan apel malang lagi ya mohon maaf kemudian ada desain industri tidak ada desain industri ini saya juga mohon maaf karena saya terlibat dalam pembahasan RUU desain industri itu jangan kita pakai jewel protection jangan cukup pendaftaran itu sudah bagus dengan persyaratan visual appearance-nya harus baru tampilan dari desain bukan fungsi desain bukan yang lain-lain itu harus baru nah kalau saya lihat di RUU kemarin kalau itu yang Kak Disahkan Pak Rison dan lain dan para pimpinannya lain itu maka itu akan menambah permasalahan hukum KI di Indonesia jika yang dipilih adalah jewel protection kita jangan coba-coba seperti Jerman Jerman itu sudah terlewat janggi terlewat canggih kalau kita kan masih terbatas harus kita kita ketinggalan 10 tahun atau berapa tahun dari secara teknologi dari Jerman jadi kita jangan ikuti ke Jerman saya pernah belajar di Jerman makanya saya tahu persis bagaimana Jerman menerapkan KI-nya mereka punya dua sistem pendaftaran dan tidak pendaftaran otomatik protection dan pendaftaran untuk desain kalau desain yang didaftar harus syaratnya harus baru sedangkan desain yang otomatik protection syaratnya originality nah kita di Indonesia ada kesalahan persepsi yang utama orang Indonesia dipikir novelty kebaruan itu lebih tinggi daripada originality pada secara keilmuan yang disebut originality itu jauh lebih tinggi nilainya karena itu originality itu harus menampilkan personal creation jadi kepribadian si pencipta atau pendesain tadi jadi itu ini saya ada beberapa kritik terhadap merek desain industri juga terhadap penanggungan cipta kemudian desain terpadu itu sudah oke ya kemudian rahasia dagang itu juga sudah lumayan bagus itu yang diterapkan next itu yang harus diterapkan nah secara filosofis saya lewatin aja kenapa saya secara HKI sebagai hak milik itu saya tampilkan di sini dan juga saya tampilkan dua perbedaan tradisi hukum karena sampai sekarang perbedaan dua tradisi hukum itu di lembaga pembiayaan itu masih sangat relevan mulai karena itu kita harus tahu dulu karena di Kamelot Tradition tidak ada yang namanya properti untuk informasi nah di Indonesia sebagian negara sipil tradisi hukum itu rahasia dagang adalah properti nah itu nanti ada beberapa tulisan saya tentang hal ini bisa diakses sendiri nah kemudian kemudian syarat subtantin ini juga yang harus dicermati tidak hanya oleh di JNKI tapi terutama ketika K ini akan dijadikan agunan atau jaminan untuk pembiayaan kredit ya kan kenapa karena jangan sampai walaupun pegang surat pencatatan ciptaan belum tentu orang itu sah sebagai pencipta keabsannya bisa saja diragukan itu kasus-kasus hologram di pura dengan pura itu pabrikan hologram yang terbesar di Indonesia bahkan di Asia itu adalah contoh-contoh dimana orang yang pegang surat pencatatan ciptaan belum tentu keabsannya benar sekalipun ada putusan makamagung dan sebagainya karena ciptaannya tidak memenuhi keaslian so what jadi tidak ada cipta untuk ciptaannya yang tidak memenuhi keaslian bagaimana ciptaan 8 halaman dicatatkan hanya menyatakan bahwa hologram bisa dijadikan alat pengaman untuk banknot uang kertas kemudian segala macam cukai cukai rokok tapi kemudian kok tiba-tiba dia menggugat pabrikan hologram itu beda banget ya dan sekarang ini hak cipta yang paling banyak kasus-kasus saya mendampingi beberapa kasus untuk sebagai ahli sebagai saksi yang memberikan keterangan ahli itu di Papua itu ada orang bikin buku kemudian sekarang habis-habisan yang gugat BPN gugat juga ini notaris nah itu kan udah keblinger gitu loh jadi harus dipastikan dulu bahwa kreasi intelektualnya itu harus memenuhi keaslian kalau itu untuk hak cipta merek desain tata letak sirkit terpadu dan rahasia dagang sedangkan pastikan juga untuk dipenuhnya kebaruan untuk patent perlindungan varitas tanam atau desain industri kalau tidak jadi sudah diberikan pembiayaan ternyata ciptaan atau kreasi intelektualnya itu tidak sah itu akan sangat merugikan bagi perbankan atau lembaga pembiayaan karena orang sekarang itu terlalu berani-berani jadi main dia jadi sana-sini sana-sini nah ketika ciptaan yang sudah dijaminkan digugat eh kan apa yang terjadi itu kan sangat beresiko bagi perbankan dan lembaga pembiayaan next nah prolenha tadi sudah dijelaskan Pak Rikson ada first two file ada dua prolenha di seluruh dunia ada dua prolenha first two file jadi pendaftar pertama dianggap dianggap hanya ada anggapan hukum tadi Pak Rikson juga menyatakan tidak mutlak sifatnya dianggap sebagai pihak yang berhak sampai ada bisa dibuktikan sebaliknya oleh lawannya sedangkan first two use automatic protection itu adalah anggapan hukum timbul pemakai pertama adalah yang berhak sampai juga dapat dibuktikan sebaliknya oleh lawannya nah nah disini kalau first two file maka buktinya adalah sertifikat patent merek pvt ig di dtlst itu adalah pendaftaran sistem pendaftaran maka kalau tidak bisa menunjukkan sertifikat berarti tidak ada hak jangan bicara hak kalau tidak bisa menunjukkan sertifikat sebagai bukti hak kepemilikan sedangkan untuk first two use automatic protection itu berlaku untuk hak cipta dan rahasia dagang dalam hal ini surat pencatatan ciptaan karena dekatas seorang pencipta lagu atau seorang programmer dia mendaftarkan ciptaan program komputer ciptaan lagunya maka itu hanya sebagai anggapan hukum yang timbul sampai terbukti sebaliknya karena apa surat pencatatan ciptaan tadi tidak juga bersifat mutlak hanya sebagai alat bukti pertama dan itu tidak mutlak jadi ini yang perlu juga harus dipahami jadi jangan sampai ada kasus belakangan ada kasus saya tidak perlu menyebutkan karena teman saya juga jadi dia dengan pedenya surat pencatatan ciptaan kemudian karena kita bisa meyakinkan pegadaian akhirnya ternyata ciptaannya tidak sah nah itu hati-hati juga jadi disini saya juga akan menyampaikan bahwa selain perbankan pegadaian sekarang sudah mulai membuka untuk memberikan kredit dengan jaminan KI tentu saja dengan pendampingan saya untuk beberapa kasus untuk memastikan apakah benar KI ini sah kreasi intelektualnya sah atau tidak dan seterusnya next nah kemudian hak ekonominya di bidang HKI itu karena kita civil tradition maka ada dua dimensi KI untuk semua bidang KI yaitu ada hak ekonomi economic right dan ada hak moral next nah hak ekonominya adalah untuk menggunakan sendiri termasuk dalam membuat kerjasama dengan orang lain artinya dia melaksanakan sendiri haknya yang kedua bisa juga untuk melisensikan perdefinisi lisensi adalah izin sementara waktu yang dapat ditarik kembali oleh si pemberi lisensi jadi jangan dianggap lisensi itu juga adalah hak mutlak ini juga masih banyak kesalahpahaman di masyarakat selain itu juga ada hak untuk mengalihkan pengalian hak ini kalau lisensi tadi macamnya ada lisensi wajib ada lisensi sukarela voluntary licensing dan juga ada non voluntary licensing atau lisensi tidak sukarela ini ketiga suatu lisensi itu direkomendasikan oleh komisi pengawas persaingan usaha KPPU tapi KPPU saya ini sekarang sedang ada diklat dengan makam agung untuk pelatihan para hakim interface persinggungan antara HKI hukum KI dan hukum persaingan untuk pengalian hak ada beberapa macam waris hibah wasiat bakaf perjanjian tertulis atau sebab lain yang diberikan oleh kepentuan undang-undang dalam rangka kita membicarakan HKI sebagai jaminan atau sebagai jaminan dalam kredit pembiayaan maka di sini kita bicara tentang pengalian hak secara perjanjian nah dalam hal ini tadi sudah dijelaskan kalau saya kan hanya secara teoritis saja nah tadi sudah diterahkan oleh Budaya Putih bahwa HKI itu adalah bagian dari aset dari perusahaan selain dari modal kerja dan juga aset keras ada bangunan pabrik dan sebagainya juga HKI ini adalah identifiable intangible aset jadi aset yang tidak berwujud tapi yang bisa teridentifikasi nah dan juga ada aset oh iya next nah sebelumnya tanggal 23 nah kalau saya secara secara cepat saja saya gambungkan antara teori dan praktek maka untuk Vidusia itu sangat banyak pegadian tadi sudah saya katakan sudah bisa menerima merek untuk PKL dan perusahaan-perusahaan startup kemudian sale and leaseback itu juga bisa dilakukan oleh perbankan dan juga oleh lembaga pembiayaan itu saya juga punya teman beliau juga memiliki perusahaan penerbitan buku ketika kemarin apa pandemi beliau menjual apa menjual mesin cetaknya itu ke laser kemudian setelah mulai pulih maka disewa lagi mesin tadi untuk baik sewa apa financing lease maupun operating lease nah kemudian credit card itu sebenarnya masyarakat kita itu sangat-sangat pinter untuk bertahan untuk survive itu ya dalam bisnisnya sangat pinter saya punya teman kulukis baru dia mendapatkan kredit kartu kredit tapi kartu kredit itu tidak digunakan untuk membiaya apa untuk membeli yang hal-hal yang bukan-bukan tapi dia membeli supaya dia bisa membangun perusahaan untuk alat-alat lukis kemudian consumer financing financing itu juga sudah dipraktekan oleh teman saya yang punya hot dog boot itu sekarang dia bekerjasama dengan SPBU sel ya kemudian subordinated loan itu juga oleh teman saya untuk patennya hidrogen-hidrogen exigen untuk membangun smelter kemudian direct lending jadi pinjaman langsung dan peningkatan kredit itu didapatkan oleh penelakan saya sendiri iksan utama dari kliennya yang tetap ya klien tetapnya jadi retain client next nah secara cepat nah tapi di dunia sebenarnya monetisasi Haki itu banyak sekali tadi sudah dijelaskan oleh Pak Rikson ya ada IP back loan ya itu banyak untuk perusahaan-perusahaan patent kalau di Indonesia bahkan sebelum Haki ini menjadi sangat ini sudah ada pabrikan yang memiliki patent untuk mengukur dan mengontrol pemakaian bahan bakar armada angkutannya dia bekerja sama dengan SPBU jadi dia bisa ngontrol nah itu dia dapat pembiayaan dari salah satu perbankan nasional kemudian IP sales and listback tadi ya kalau di dunia itu ada Ossian Tomo ada IP Bauer Tungs itu perusahaan Jerman ya kemudian tadi juga perusahaan penerbitan di Indonesia kemudian IP legal finance ini yang sekarang lagi-lagi jadi juga sangat-sangat-sangat sangat banyak dimana ketika ada kasus-kasus pelanggaran HKI ya oleh siapapun ini dalam kasus ini saya contohkan kasus penemu sepeda tandem dia memiliki rahasia dagang kemudian dia diminta tampil untuk presentasi pada suatu perusahaan sepeda terbesar ya besar BMX setelah dia tampil untuk presentasi eh gak ada pekerja sama yang yang terjadi ternyata kemudian BMX malah mengeluarkan sepeda tandem maka BMX digugat oleh si pemilik rahasia dagang sepeda tandem tadi akhirnya aset dari pabrik BMX diambil alih oleh dia itu adalah IP legal finance jadi keuangan HKI atau pembiayaan yang didapat dari terselesaikannya kasus dimana ya pemilik HKI memenangkan memenangkan sejumlah dana yang cukup besar ya kemudian IP royalty security station tadi David Bui ya kemudian Michael Jackson itu oleh keluarga Michael Jackson tambahan untuk Pak Rickson tadi ya kemudian IP auction saya ya saya selalu mengajar tidak hanya teori tapi saya harus tahu praktek maka ketiga tahun 2017 saya mendampingi Erwina Erwina itu adalah penyanyi dari Jawa Timur yang pertama kali merekam suara di Hongkong di Singapur dan di beberapa negara di luar Indonesia maka waktu itu saya ya gaya-gaya aja ya kan saya somasi semua apa perusahaan rekamannya yang di luar negeri tadi saya somasi terus saya katakan ini kami mau apa jual lelang haknya ternyata dia dapat dan kalau di luar negeri itu adalah lagu-lagu dari Elvis dan penampilan dari Elvis Presley kemudian jangan lupa juga ini juga harus ekstra hati-hati ketika IP dijadikan non-funggible token itu adalah kasus pangeran di Ponogoro ini adalah sad story ya nah juga saya perlu informasikan mungkin ada juga yang berminat ikut besok Senin di Surabaya akan ada mengenai aspek hukum dari lisensi dan pengalian hak yang diselenggarakan oleh di JNKI dan saya diminta sebagai salah satu narasumber demikian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih dan juga apakah aset yang dapat diterima oleh perbankan Bapak Ibu selanjutnya kita akan masuk ke sesi narasumber terakhir pada pagi hari ini yaitu paparan materi mengenai kesiapan perbankan dalam mendukung haki sebagai kredit perbankan materi ini akan disampaikan oleh Direktur Consumer Banking PT Bank Negara Indonesia Persera TBK dan izinkan terlebih dahulu saya bacakan biografi singkat beliau beliau menempuh pendidikan S1 SISIKA di Universitas Indonesia beliau memiliki pengalaman bekerja di PT Bank Negara Indonesia Persera TBK sejak tahun 2010 hingga saat ini antara lain menjabat sebagai pemimpin Divisi Bisnis Kartu pada tahun 2015 hingga 2018 selanjutnya beliau juga pernah menjabat sebagai pemimpin Divisi Manajemen Produk Consumer sejak tahun 2018 hingga 2019 serta sebagai pemimpin Divisi Data Management Analytics pada tahun 2019 hingga 2020 dan sejak Februari 2020 hingga saat ini beliau menjabat sebagai Direktur Consumer Banking sebelum menjabat di PT Bank Negara Indonesia Persera TBK atau BUMN Ibu Korina juga telah berpengalaman bekerja di berbagai bank asing lainnya langsung saja kita sambut bersanya Bapak Ibu sekalian Ibu Korina Leila Karnelis kami silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang terhormat para Bapak-Bapak Ibu-Ibu Pimpinan OJK Bapak Ibu Narsumber yang sangat luar biasa hari ini ada Ibu Nia ada Profesor Rahmi kemudian juga ada Pak Riksen kemudian juga para hadirin yang hadir secara virtual pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini untuk ikut berbagi ikut mendengarkan ikut berdiskusi dalam acara hari ini menurut saya acara ini sangat bagus untuk menambah wawasan kita bagaimana kita melihat ini sebagai sesuatu yang akan menjadi apa namanya hal yang akan menjadi membantu dalam hal baik di perbankan maupun di industri ekonomi kreatif dan ini mungkin kalau saya melihat judulnya bagaimana hak kekayaan intelektual ini sebagai jaminan kredit di bank jadi mungkin saya sebagai apa namanya perwakilan dari perbankan mau melihat beberapa hal dari sisi perbankan bagaimana perbankan melihat ini menjadi jaminan kredit karena ini sesuatu hal yang mungkin bukan baru tadi Prof sudah menyebutkan dari tahun 2010 sudah dibuat aturannya tetapi mungkin belum menjadi sesuatu yang common gitu ya belum sesuatu yang menjadi sesuatu yang sangat biasa untuk dilakukan di dunia perbankan baik mungkin slide pertama dan kedua ini tadi sudah disampaikan oleh para pakarnya saya tidak mengulang lagi tetapi ini adalah pemahaman pemahaman yang kami dapat mengenai apa itu hak kekayaan intelektual dan kami juga dari sisi bank melihat memang ini adalah sesuatu yang tangible jadi artinya adalah sesuatu yang bisa menjadi jaminan kredit jadi kalau kita lihat pemahaman terhadap haki itu adalah hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia gitu ya nah ini yang mungkin beberapa contoh tadi juga sudah sangat lengkap disampaikan mungkin langsung ke halaman kedua kalau dari kebendaannya tadi juga sudah disampaikan haki termasuk benda bergerak yang tidak berwujud jadi intangible asset sebagaimana diatur juga dalam pasal 499 KUH perdata nah haki sebagai benda bergerak berarti merupakan sesuatu yang dapat dialihkan jadi kami melihat disini adalah termasuk transaksi melalui transaksi jual beli atau dilisensikan dihibahkan bahkan diwasiatkan kepada pihak yang berwenang menerimanya jadi ini adalah dalam hal kebendaan daripada haki ini tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Riksen sangat detail sekali jangka waktu perlindungannya memang berbeda-beda antara hak cipta marek indikasi geografis dan lain sebagainya jadi ini memang sudah ada dalam hal apa namanya pengaturannya maupun undang-undangnya kemudian mungkin next slide kalau kita lihat dari jaminan kredit di perbankan benar tadi yang disampaikan oleh Prof perbankan itu adalah asas utamanya adalah kepercayaan dalam hal mengumpulkan dana masyarakat tetapi dalam hal kredit perbankan itu diatur oleh undang-undang perbankan jaminan kredit di perbankan itu dalam undang-undang perbankan agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan nasabah atau dibitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah nah pada prinsipnya jaminan kredit atau kelayakan usaha itu yang berupa arus apa namanya arus uang usaha peminjam ini yang menjadi first way out jadi maksudnya seperti ini sebenarnya waktu bank memberikan kredit itu bank tetap memperhatikan tiga pilar pertama adalah prospek usahanya apa kemudian yang kedua adalah kinerja usahanya seperti apa kemudian yang ketiga baru kita melihat repayment kapasitinya kemampuan bayarnya dimana repayment kapasiti ini kita hitung dari cash flow kemungkinan dari prospek usaha tersebut jadi kalau dilihat disini adalah ini yang menjadi first way out jadi kemampuan membayar prospek usahanya kinerja daripada usahanya ini adalah first way out nah jaminan ini adalah menjadi second way out buat bank kalau bank memerlukan maka bank akan meminta jaminan jaminan tambahan ini mungkin yang mungkin kita perlu lihat disini adalah dalam undang-undang ini sudah diatur dan syarat agunan itu apa yang bisa dijaminkan itu apa satu adalah punya nilai ekonomis yaitu dapat dinilai dengan uang dan dapat diuangkan yang kedua adalah kepemilikannya dapat dipindah tangankan dengan mudah dan ketiga adalah dapat dimiliki secara keseluruhan berdasarkan hukum di mana pemberi pinjaman punya hak untuk melikuidasi jaminan tersebut nah kalau tadi kita lihat dari unsur benda jadi ada benda tidak bergerak dan benda bergerak kita mungkin langsung ke topik yang haki ini di mana haki ini termasuk ke dalam benda bergerak tidak berwujud sehingga dalam hal ini sebenarnya bisa dilakukan pengikatan fidusia nah disini kalau kita lihat dari hal pengikatan fidusia boleh next secara definisi fidusia itu adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan itu tetap menjadi milik yang pertama jadi tetap pemilik utamanya adalah dia tetapi dilakukan pengalihan hak jadi kalau objek fidusia yang kami lihat misalnya yang berlaku di BNI benda bergerak berwujud itu misalnya seperti ada mesin kendaraan bermotor persediaan atau benda bergerak tidak berwujud itu ada berupa piutang jadi disini kami melihat adalah haki sebagai benda bergerak tidak berwujud atau intangible telah memenuhi syarat untuk dapat dijadikan sebagai jaminan fidusia nah ini mungkin menjadi dasar juga buat kami bahwasannya kalau kita lihat gitu ya untuk prospek ke depan ini menjadi alternatif baru karena bank atau perbankan ini perlu memperluas market sharenya untuk ekspansi kredit nah pasti ini sesuatu yang menjadi pastinya menjadi apa namanya fokus kami juga dalam hal ini kita juga melihat tadi Pak Riksen juga sudah apa namanya menyampaikan ini BNI paling hadir disini paling siap atau bagaimana pada dasarnya kami mencoba untuk apa namanya mengeksplore ini menjadi bank yang akan mencoba mengeksplore ini makanya waktu ditawarkan oleh OJK untuk menjadi narasumber kami sangat bersedia untuk mengeksplore ini karena kami melihat ini menjadi sesuatu yang menjadi alternatif baru kita mencoba melihat dari sisi perbankan itu tidak mempersulit untuk pemberian kreditnya tapi bagaimana solusinya dengan mungkin nanti di slide terakhir saya sampaikan juga apa yang menjadi tantangan buat kami melihat Haki ini sebagai jaminan kredit mungkin boleh next jadi kalau tadi adalah definisi daripada jaminan kredit atau agunan di perbankan nah sekarang kalau kita lihat Haki sebagai jaminan kredit di perbankan pada dasarnya kredit di perbankan itu ada kredit produktif dan kredit konsumtif kalau produktif ini memang adalah kredit yang diberikan untuk menghasilkan kembali uang kembali kemudian disini kalau produktif ini memang mewajibkan adanya jaminan atau agunan berbeda dengan kredit konsumtif banyak sekali kredit yang unsecure loan kita sebut seperti kartu kredit KTA dan segala macamnya itu tidak menggunakan jaminan nah melihat kondisi ini pada prinsipnya kalau kita lihat tadi adalah Haki sebagai dijadikan jaminan kredit yang ada di perbankan beberapa hal yang kita coba lihat adalah yang pertama adalah yang menjadi pokok dari sebuah bank untuk memberikan kredit yang tadi yang tadi saya sampaikan first way outnya yang perlu kita review terlebih dahulu dari sisi orangnya prospek usahanya kinerja usahanya kemudian bagaimana repayment capacity-nya kemudian tambahannya adalah apa yang menjadi jaminan tersebut nah kalau kita lihat jaminan yang akan dijaminkan itu adalah apa namanya Haki kita juga melihat disini tadi Pak Rikson sudah menyampaikan bahwasannya sudah ada atau Bunia tadi juga sudah menyampaikan ada namanya lembaga penilai kalau misalnya kita di consumer gitu ya misalnya seperti apa namanya mortgage atau KPR itu memang kita melakukan taksasi appraisal gitu ya baik itu secara internal maupun dengan KJPP nah itu kan sudah sesuatu yang sudah ada gitu nah ini mungkin juga hal-hal yang memang perlu dipelajari oleh bank bagaimana bank untuk melakukan hal ini terhadap Haki kemudian yang perlu juga kita pelajari adalah bagaimana kita menghitung kebutuhan kredit dan komponen apa saja yang perlu dihitung nah kalau sebelumnya kita bisa menghitungnya dalam bentuk cash flow-nya laporan keuangan dan segala macamnya stoknya dan lain-lain nah ini komponen apa yang dalam hal ini yang bisa kita hitung kemudian adalah bagaimana kita menghitung valuasinya yang tadi juga disampaikan oleh apa namanya narasumber sebelumnya valuasi kekayaan interloktual ini sebagai objek pembiayaannya kalau kita melakukan valuasi terhadap satu benda mungkin itu adalah berupa mesin atau berupa rumah atau berupa ruko dan segala macam kita bisa melakukannya kita melihat harga PBB-nya kemudian kita melihat harga likudasinya berapa nilai taksasinya berapa gitu ya jadi nah kalau mengevaluasi kekayaan intelektual ini seperti apa kalau ini terjadi misalnya harus dialihkan atau harus dilikudasi oleh bank nah yang ketiga adalah bagaimana kita mengeksekusi kekayaan intelektual itu dalam dan berapa nilai jualnya yang tadi jadi bagaimana sih kalau nanti terjadi apa-apa misalnya kredit macet atau apa kita mengeksekusinya ini seperti apa gitu nah hal-hal ini mungkin bank atau kami itu perlu apa namanya perlu diskusi perlu mengeksplore perlu ketentuan tambahan yang memang secara pembiayaan ini kita memang harus sangat prudent dalam hal ini kemudian bagaimana kemudian teknik eksekusinya kalau ini harus dieksekusi nah ini yang mungkin beberapa hal yang memang menjadi tantangan ataupun concern dari kami atau dari perbankan kalau dalam hal ini saya mengakili BNI dan melihat ini adalah ini sebenarnya menurut saya ini adalah sesuatu alternatif baru untuk kami untuk memperbesar market share untuk ekspansi tetapi kami memang perlu mempelajari perlu mengeksplore kajian-kajian sedang dilengkapi sedang dibuat bagaimana kita mengerti terhadap haki ini dan bagaimana kita bisa memberikan yang namanya ini menjadi jaminan kredit untuk kita berikan dan juga kita juga tadi juga disampaikan penilai suatu kekayaan intelektual dan pendekatan apa saja yang dilakukan bagaimana caranya kita tahu misalnya ternyata ini belum dijaminkan ke bank lain atau kami bisa tahu tidak kondisi sekarangnya seperti apa atau mungkin kalau di sertifikat rumah itu sudah ada sudah dialihkan terus masuk lagi ke sini terus kemudian sekarang hak tanggungannya dipegang hal-hal seperti ini mungkin kita perlu untuk benar-benar mengeksplore melihat lebih jauh dan atau mungkin tadi Pak Rikson juga bilang mungkin ada satu negara spesifik dulu saja untuk kita piloting untuk kita lakukan jadi banyak hal yang menurut kami di sini kita melihat adalah ini kalau saya secara perbankan melihatnya sangat optimis kita apa namanya sangat suportif terhadap ini terhadap kebijakan ini dan bagaimana tetapi kita benar-benar bisa melakukannya dengan sangat prudent dengan sangat baik dan terintegrasi dengan satu sama lainnya mungkin dari saya tidak panjang lebar tetapi mungkin nanti dalam hal diskusi nanti kita bisa banyak tanya jawab tetapi ini adalah pemikiran ataupun diskusi kami di perbankan bagaimana kami melihat Haki ini sebagai jaminan di perbankan demikian dari saya terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati baik terima kasih sekali lagi Ibu Korina atas peparannya yang luar biasa kita dengarkan tadi untuk melihat bagaimana perspektif perbankan terhadap Haki ini sebagai jaminan Bapak Ibu sekalian kita sudah masuk ke sesi tanya jawab kami juga turut mengundang Profesor Rami untuk boleh ikut bergabung secara virtual untuk ikut menjaga pertanyaan dari Bapak dan Ibu dan sebelumnya Bapak Ibu yang sudah bertanya melalui kolom Q&A pada akun Zoom masing-masing tadi sebelumnya sudah mencantumkan nama asal instansi serta nama narasumber yang dituju dan jika Bapak Ibu sekalian masih memiliki pertanyaan yang belum sempat tertuliskan masih ada waktu untuk menuliskannya Bapak Ibu sekalian kita mulai pertanyaan ini dari yang sudah masuk terlebih dahulu untuk speaker pertama kita Ibu Niani Chaya ya Bu ya ini pertanyaannya dari Bapak Usman Arief bagaimana Ibu sumber dana pembiayaan karena salah satunya ini dari APBN atau APBD yang disalurkan lewat perbankan jika dana yang disalurkan mengalami kendala dalam pengembalian atau macet untuk pengelolaannya apakah tunduk pada rezim piutang negara yang apabila Kemen Kapal Krab tidak dapat menyelesaikannya harus menyerahkan ke panitia urusan piutang negara atau PUPN di kementerian keuangan ini terkait dengan kredit yang diberikan dengan jaminan haki barangkali silahkan Ibu terima kasih Mbak Glory terima kasih Pak Usman Arief ya tentu Pak Arief kalau hutang-pihutang ini apa namanya saya akan melalui perbankan selalu tunduk pada rezim piutang negara dan ini saya pikir mekanisme ini kalau menggunakan APBD atau APBN maka dia nanti mekanismenya dengan BLU jadi poin yang ingin kami sampaikan adalah menggunakan rezim apabila negara jika terjadi kematikan jadi kembali ke aturan yang betul ya Bu ya tadi itu dilakukan bukan di Kemenparekraf ya Bu betul itu pun kalau Kemenparekraf itu tidak ada yang langsung tapi jadi pakai namanya BLU dan BLU ini itu juga merupakan mandat dari PP ini untuk dibentuk dan target kami akan dibuat bagaimana tadi apa namanya informasi saya tahun depan targetnya karena kita akan fokus dari yang 5 ini dulu baik mudah-mudahan tadi sudah cukup menjawab dengan sangat lengkap untuk Pak Usman Aris selanjutnya pertanyaan untuk Pak Riksen Pak Riksen pertanyaan ini dari Bapak Hari Rahman dari Bank OCBC NIFP bagaimana mekanisme screening Pak dalam identifikasi terhadap pendaftaran haki di aplikasi POPHC dikarenakan SLA hanya 15 menit selesai bagaimana kreditor ini dapat mengetahui haki tertentu tidak dalam jaminan utang di kreditor lainnya silakan Pak baik terima kasih untuk pertanyaan baik dari sahabat di NSP yang pertama mengenai screening jadi bisa kami sampaikan bahwa titik berat dari pencatatan ciptaan sekarang adalah digantungkan kepada kejujuran dari pihak pemohon jadi kita berharap bahwa pihak yang berkeinginan untuk mencatatkan ciptaannya sungguh-sungguh adalah pencipta itu sendiri bukan hasil dari plagiarisme atau peniruan memang memiliki hak untuk mengajukan pencatatan ciptaan kemudian yang di hasilkan adalah di bawah objek ciptaan jadi bukan di luar objek ciptaan dan itu dikuatkan dengan pernyataan Bapak Ibu kalau Bapak Ibu masuk ke website di Jin Haki dan kemudian masuk ke pendaftaran ciptaan disitu ada satu form mengenai disclaimer bahwa saya menyatakan bahwa ini saya sungguh-sungguh pencipta saya menyatakan bahwa ini adalah ciptaan saya tidak dari hasil menurut dan lain sebagainya jadi memang 15 menit itu memang waktu yang singkat tapi pihak yang berusaha menggunakan ini dengan tidak etika tidak baik tentu akan suatu saat akan bertemu dengan proses-proses penegakan hukum tadi Ibu Rambi juga sudah cerita berkaitan dengan pendaftaran ciptaan ini angka-angka pelanggaran hak cipta juga memang meningkat itu nanti ada proses penegakan hukumnya yang pertama yang kedua adalah bagaimana cara kita mengetahui bahwa hak itu sudah dijaminkan ini saya rasa pertanyaan yang sifatnya ke depan ya karena sekarang kan belum ada sifatnya ke depan dan dalam PP24 itu pencatatan uang yang turun itu adalah ada di tempat Ibu Deputi di Kemen Paragraf jadi datanya itu ada di sana tapi apabila Ibu Deputi mau menyampaikan data itu ke Dijin Haki tentu kami dengan senang hati akan menerimanya sebagai suatu data tambahan apabila diminta oleh pihak JPEC yang berkepentingan datanya tidak usah terlalu lengkap tapi cukup jenis Haki apa yang sedang dijaminkan sehingga kami bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti Bapak dari NSP terima kasih baik terima kasih Pak Rikson tadi pertanyaan dari Pak Hari Rahman jadi waktu 15 menit memang singkat tapi ada upaya-upaya paling tidak ya Pak usai itu atau pasca itu jika ditemukan hal-hal yang tidak sesuai masih bisa ditindak lanjuti nah berikutnya kami menuju ke Prof Rahmi Janet Prof pertanyaan berikut ini dari Pak Dewanto sejauh mana Prof mekanisme valuasi atas Haki di Indonesia baik dari sisi kehandalan maupun akurasi serta persepsi yang ada saat ini diyakini dapat memberikan penilaian yang juga dapat memitigasi risiko default atas fasilitas kredit dan apakah asosiasi penilai dan regulator telah memiliki list reputasi dan juga kompetensi dari penyedia jasa penilaian kekayaan intelektual yang juga dapat menjadi panduan atau digunakan oleh industri silakan Prof terima kasih pada Pak Dewanto nah pertama-tama saya mungkin hanya tahu teori tapi sudah saya praktekkan ketika saya menjadi sekretaris IP klinik di fakultas hukum jadi secara sederhana valuasi itu itu mengikuti ada beberapa metode yang sederhana coba tampilkan mau nijin untuk menampilkan ya tadi ya gak sempat sudah secara sederhana ada cost approach ya income approach dan market approach tapi secara modern itu banyak sekali yang masing-masing mungkin Bapak dan Ibu yang ada di panggung itu akan lebih lebih ini ya lebih ahli daripada saya karena saya nah next nah perlu kami sampaikan lagi disini tadi benar sekali penjelasan Bu Korea kalau perbankan dan pegadian tentu saja itu ada prinsif five seas tapi ada juga catatan ada tambahan ada tambahan dari Bulibra ada constraint sekarang sejak pandemi itu ada tambahan five seas nya itu ditambah satu stay lagi yaitu constraint atau hambatan nah sedangkan LKBB untuk pembiayaan itu prinsipnya five seas tetap tapi minus kolateral ya kan nah dalam hal ini LKBB itu banyak sekali ya lembaga pembiayaannya sesuai dengan kepres atau perpres nomor 9 tahun 2009 itu banyak sekali dan itu pun juga sudah banyak digunakan oleh kalangan pebisnis UMKM kita ya mereka sangat pasti untuk tetap survive di ekonomi yang serba sulit ya oke next nah untuk ini ya saya mohon izin untuk perbankan juga harus hati-hati sekarang itu jadi undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang fidusia itu ada dua pasal yang sebenarnya itu menjadi jaminan utama bagi para kreditor preferen yang memegang atas jaminan ya termasuk jaminan fidusia itu sekarang dinyatakan ada dua pasalnya yaitu pasal 15 dan pasal 30 dinyatakan inkonstitusional oleh makamah konstitusi nah terkaitannya dengan reformasi hukum tadi yang saya belum sempat sampaikan maka redaksi dari putusan makamah konstitusi ke depannya harus menjadi bagian dari penggantian atau penyemburan norma norma pasal 15 dan pasal 30 undang-undang 42 tahun 1999 secara cepat aja undang-undang ini pasal itu adalah menyangkut ira-ira jadi ada kata-kata demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang mahasiswa itu pada saat sebelum dinyatakan inkonstitusional itu memiliki nilai fiat eksekusi jadi perbankan begitu ada bad debt ya kredit macet maka bisa mengeksekusi secara secara sendiri ya secara dan untuk menunasi utang yang piutang yang ada tapi sisanya harusnya tetap dikembalikan pada debitur tapi praktek ya kita semua sudah tahu seperti apa nah ke depan tidak boleh harus tetap ada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan yang pasti atau inkravan kewisda selain itu jadi artinya apa perbankan tidak bisa lagi sekarang self-exekusi ya kan jadi harus tetap diajukan gugatan dulu ke pengadilan itu yang pertama itu kemudian yang kedua perbankan juga sekarang tidak boleh mengambil meminta barang jaminan untuk dilaksanakan eksekusi itu juga tidak boleh jadi ada dua pasal ini yang harus mendapat perhatian yang cukup cermat nah kaitannya dengan reformasi hukum ini adalah untuk substansi hukum yang harus dirubah adalah pasal 15 dan pasal 30 undang-undang fidusianya kemudian di dalam undang-undang HKI tadi benar sekali ya Pak Rikson itu hanya dua undang-undang HKI yang menyatakan tegas ini dijaminkan dengan fidusia dan lain sebagainya walaupun dalam prakteknya semua sudah makhum bahwa semua bidang HKI itu adalah intangible asset benda bergerak tidak berwujud dan seterusnya ya kan maka tapi itu harus ada wording yang harus jelas tegas supaya tidak terjadi berbagai penafsiran dan yang lebih lebih penting lagi tadi benar sekali Pak Rikson ya saya setuju ya Pak Rikson ini alumni kuner ya dalam undang-undang HKI harus diatur secara tegas bahwa pengalian HKI harus dilakukan dengan akta notaris itu tadi menjawab pertanyaan Pak Dewanto itu karena itu menjadi notaris itu adalah pejabat umum yang tidak dibayar negara pejabat negara yang tidak dibayar negara yang bertindak dengan akannya mengintervensi kekuatan perjanjian yang tadinya privity of contract hanya berlaku bagi para pihak menjadi berlaku untuk semua pihak terutama untuk keadilan ya jadi seperti itu jadi harus dinyatakan dengan akta notaris kemudian dicatatkan dalam daftar umum apa itu kalau merek ya daftar umum merek yang ada di Dijan KAI dan juga diumumkan dalam berita resmi sehingga jelas dulu pemiliknya adalah A sekarang sudah ada B dan seterusnya dan seterusnya terus kembali lagi ke Pak jadi tidak cukup dengan lembaga valuasi aja appraisal aja harus ada legal audit untuk HKI khusus untuk HKI legal audit itu jadi dia meneliti keafsan kalau appraisal kan dia dia menilai bagaimana sih nilai dari suatu kekayaan intelektual dengan berbagai metode tadi baik yang sederhana maupun modern tapi yang penting ke depan adalah legal audit khusus untuk HKI kemudian yang terakhir mungkin ada satu ketentuan dari Unis Unisitral Modelo yang bisa kita adopsi dengan beberapa catatan khusus kemudian legal structure nya yaitu tadi beberapa kelembagaan yang terlibat dalam pembiayaan HKI ini harus ini tadi benar sekali Pak Rikson jadi di samping self-assessment untuk pendaftar ciptaan karena cipta hak cipta kan timbuli otomatis jadi dia harus ini sendiri nah kemudian ada juga tadi disclaimer itu saya minta dengan sungguh-sungguh itu pada Pak Direktur hak cipta Pak jangan main 15 menit 15 menit juga pada Aba Razilo jangan main kita mau melayani dengan baik tapi banyak disalahgunakan oleh orang-orang zaman sekarang ini dan juga yang terakhir itu adalah bawa ingat kalau Anda mendaftarkan kreasi intelektual yang bukan milik Anda ada ancaman KUHP pasal 263 KUHP itu hati-hati sekarang jangan main-main soalnya saya ini saya ini sedih sebagai akademisi yang seringkali diminta menjadi ahli saya sedih di pengadilan selalu kasusnya tetap saja itu-itu saja dari A, B dan C dan seterusnya jadi jangan membuat kegaduhan pengadilan dan peradilan jadi para semua pihak ini dan tadi untuk rekan-rekan di lembaga pembiayaan dan perbankan hati-hati itu norma dari keputusan dari makam konstitusi mohon diperhatikan terima kasih baik terima kasih Prof. Rahmi atas jawaban yang tadi juga benar-benar sudah sangat jelas sekali menjawab pertanyaan Pak Dewanto mengenai mekanisme valuasi dan bagaimana juga ada hal-hal yang bisa dilakukan untuk memitigasi risiko default atas fasilitas kredit nah selanjutnya Bu Korina pertanyaan ini dari Bapak Pandu apa saja yang harus dipersiapkan Bu apresial jaminan perbankan yang paling krusial untuk menilai hak ini sehingga bank tidak kemudian mengalami kesulitan dalam menentukan rasio utang dan jaminan untuk menentukan pembiayaan yang dapat disetujui dari kacamata risiko industri perbankan seoptimis apa bank memandang penggunaan haki sebagai jaminan dapat menjadi alternatif baru bagi industri perbankan dalam meningkatkan market share dalam rangka ekspansi kredit barangkali ini silahkan terima kasih Pak Pandu baik saya coba apa namanya menjawab kalau ditanya tantangan bagaimana apa namanya yang harus dipersiapkan dalam krusial jaminan ini mungkin yang tadi saya sampaikan bahwa tantangannya adalah bagaimana bank bagaimana cara menilai dan menghitung valuasi kekayaan intelectual ini sebagai objek pembiayaan jadi nah ini mungkin secara mekanismenya ini yang kita perlu apa namanya sepakati dan kita harus punya terlebih dahulu maka kalau saya rasa disini perbankan itu perlu dan berharap adanya ketentuan pendukung ya untuk guna menjaga pembiayaan yang dilakukan ini tetap prudent jadi bagaimana cara bank menilai terhadap atas karena ini akan menjadi objek pembiayaan buat bank kalau ditanya bagaimana ini menjadi satu alternatif baru saya yakin ini akan menjadi satu alternatif baru karena tumbuhnya sangat pesat ya bunya ya ekonomi kreatif ini apalagi selama masa pandemi ini dan ini bisa menjadi salah satu fokus bank juga untuk ekspansi kredit gitu ya untuk memperbesar market share baik terima kasih jawabannya jadi masih ada banyak peluang ya di masa depan untuk meningkatkan market share terutama untuk haki ini bagaimana nanti dimilai mudah-mudahan juga bisa membuat masa depan untuk pengkreditan ini juga lebih luas lagi pertanyaan berikutnya untuk Ibu Nianiscai dari Bapak Suryanto terkait ekonomi kreatif nah ini menarik bagaimana pendapat para panelis terkait NFT yang sedang digandrungi kalau milenial apakah ini bisa didaftarkan juga Ibu untuk mendapatkan haki dan bisa dijadikan jaminan utang karena pasarnya sudah ada kemudian para penjual ada pembelinya juga ada dan cukup liquid terima kasih terima kasih Pak Suryanto ini sedikit cerita ya kalau namanya undang-undang 2019 lalu PP-nya 2022 artinya ada faktor waktu yang harus dilalui dan ternyata NFT ini belum masuk di dalam pembahasan tapi terima kasih dengan pertanyaan ini ini akan menjadi bagian kami dalam menyiapkan ini untuk memasukkan NFT ini relevansinya dengan PP ini jadi yang bisa saya sampaikan terima kasih diingatkan tapi ketika dibahas ini belum masuk dan itu akan menjadi PR bagi kami terhadap relevansinya PP ini karena pasti sudah banyaknya penasaran ya NFT yang saya punya ini bisa gak ya ini menjadi jaminan ini belum masuk nih untuk dibahas tapi ini akan menjadi bahan juga jadi masih ada waktu ya untuk kemudian diulas dan dilihat bagaimana NFT ini apakah berpotensi bisa didasarkan sebagai haki juga ya mestinya sih bisa ya tapi nanti kita lihat bagaimana relevan baik terima kasih Ibu Nia selanjutnya Pak Rikson pertanyaan berikut datang dari Pak Yosua Agustin dari Bank Mandiri apakah bank dapat menuntut pihak-pihak yang melakukan plagiarisme ketika kekayaan intelektual dari calon debitur ini telah diikat menjadi agunan nah siapa pihak yang aktif melakukan monitoring yang KI yang telah didasarkan haki dari aksi-aksi plagiarisme nih Pak dan bagaimana juga cara memonitoringnya silahkan Bapak baik yang pertama bank tidak bisa melakukan tututan apabila yang dijaminkan itu dilakukan plagiarisme di undang-undang haki khususnya di undang-undang hacipta orang yang melakukan penuntutan itu terbatas untuk pencipta dan pemegang hak cipta jadi apabila karya cipta itu diserahkan kepada pihak lain itu dikomersialisasi dua pihak itu bisa melakukan tuntutan atau pemegang lisensi apabila itu diperjanjikan dalam perjanjian lisensinya jadi ada pihak-pihak yang khusus mengajukan tuntutan dan bank tidak termasuk di situ yang pertama yang kedua monitoring aksi-aksi plagiarisme Dijin HKI memiliki pelayanan juga di bidang penegakan hukum ada Direkturat Penyidikan Khusus dipimpin oleh bintang satu dari kepolisian mereka yang bertanggung jawab untuk masalah penegakan hukum dalam hal-hal sifatnya pidana kalau Bapak-Ibu Pak Joshua Agustin masuk ke websitenya Dijin KI disitu ada laporan bisa secara digital jadi siapapun yang melihat ada plagiarisme sedang berjalan bisa melakukan pelaporan disitu dan Dijin KI akan melakukan tindak lanjut atas laporan dari masyarakat yang lain adalah ada program dari Direkturat Penyidikan mengenai mal atau sertifikasi mal jadi Direkturat Penyidikan melakukan sertifikasi terhadap mal-mal untuk memberikan jaminan ke masyarakat bahwa mal tersebut sungguh-sungguh melakukan penjualan terhadap barang-barang yang memang bukan hasil pelanggaran HKI jadi ini ada proses untuk itu dan itu dilakukan secara terus menerus sehingga itu bisa menjadikan jaminan ke masyarakat yang akan membeli barang asli datang ke mal itu mungkin demikian terima kasih baik terima kasih Pak Rickson jadi siapa saja masyarakat juga bisa aktif untuk melaporkan jika diketahui ada plagiarisme dan monitoring juga dilakukan oleh banyak pihak termasuk salah satunya tadi bagi pusat perbelanjaan ya Pak ya sehingga orang berbelanja juga merasa nyaman barang yang dibelinya bukan barang hasil plagiarisme nah berikutnya Prof Rami izin kami menyampaikan pertanyaan berikut ini dari Bapak Wijaya dan tadi sudah menyimak penjelasan dari Prof dan ingin bertanya apakah hak kekayaan intelektual ini dapat diperjualbelikan jika dapat bagaimana memastikan aspek hukumnya terpenuhi sehingga tidak akan ada risiko hukum ke depannya Prof terima kasih jualbeli itu adalah contoh yang paling utama untuk pengalian hak jadi pengalian hak bisa dilakukan melalui perjanjian arti perjanjian disini adalah perjanjian jualbeli jadi sangat banyak sekali lagu bisa diperjualbelikan tidak hanya hak cipta atas lagunya bahkan atas master lagunya ya kan itu beberapa bintang dari luar itu sudah banyak itu Bapak tinggal browsing ya jadi patent juga seperti itu Bapak ketiga yang bersangkutan sudah tidak memiliki apa namanya gairah untuk melaksanakan pabrikannya pabrikasinya maka bisa dijual aja pada pihak lain seperti itu merek juga sama saya punya mahasiswa S2 pengacara yang cukup lumayan tapi beliau ya perempuan ini memiliki warisan mie tapi mie ini hanya dipasok pada hotel-hotel dan restoran-restoran tapi beliau sudah tidak mau maka dia melepaskan haknya dengan cara meminta penghapusan tapi sebelum dihapus atas namanya dia maka dijual dulu hak atas mereknya ini jadi itu adalah bagian banyak cara tapi yang terpenting tadi untuk pengalian hak harus melalui akte notaris kemudian dicatatkan dalam daftar umum merek kalau merek patent kalau patent cipta kalau cipta dan seterusnya kemudian diumumkan oleh dijenkai dalam berita resmi merek berita resmi patent dan sebagainya sehingga paling tidak orang tahu oh dulu miliknya si A kemudian menjadi miliknya si B dan kalau itu menjadi jaminan perbankan atau lembaga pembiayaan jadi jaminan dari aspek kredit maka sekaligus perbankan itu kan punya tadi sudah dijelaskan oleh Bu Kori ada due diligence dari perbankan sendiri pemeriksaan itu jadi banyak sebenarnya tahapan layer-layer untuk pemeriksaan itu sebenarnya cukup banyak dan di JNKI itu adalah garda terdepan untuk sesuatu yang didaftarkan untuk karga kreasi intelektual yang didaftarkan makanya untuk pendaftaran yang 15 menit IP talk IP pop up itu itu harus disertai dengan self-assessment disclaimer dan juga apa tadi hati-hati ada ancaman pasal 263 KUHP demikian terima kasih baik terima kasih selanjutnya Bukorina pertanyaan dari Papa Maruli menurut Ibu dengan keluarga PP apakah Haki sebagai jaminan utang memiliki prospek yang baik bagi bank BNI terlebih dalam kondisi pandemi saat ini Bu secara prinsip menurut saya punya prospek yang sangat bagus yang tadi saya sampaikan kita melihat sendiri sejak pandemi ini banyak sekali pelaku ekonomi kreatif yang muncul dan kemudian juga dikuatkan dengan adanya PP ekonomi kreatif tahun 2022 ini jadi saya melihat ini sesuatu yang akan menjadi besar jadi kami juga melihat ini adalah satu opportunity dan kita sebenarnya menunggu atau kita mencoba saat ini BNI juga sedang melakukan kajian bagaimana mekanisme pengaturan untuk menjadikan Haki ini sebagai jaminan kredit nah ini mungkin perlu apa namanya banyak sekali hal-hal yang perlu kita pertimbangkan disitu dan nanti mekanismenya seperti apa termasuk tadi yang saya sampaikan juga bagaimana kita menilainya melakukan appraisal-nya sampai taksasi ataupun harga nanti untuk apa namanya rasio pembiayaannya jadi mungkin menurut saya punya prospek yang sangat bagus baik jadi ada prospek tapi ada beberapa tahap yang harus dilalui juga ya Bu selanjutnya saya kembali ke Bunian Ibu pertanyaan dari Bapak Rifai Hermanto dari BPRS Al Salam untuk jaminan kekayaan intelektual ini apabila nasabah one prestasi apakah kekayaan intelektual ini bisa dijual untuk menutupi tugakan utang nasabah tersebut ya terima kasih Pak Rifai tentu ini kan sebagai aset yang mempulai nilai ekonomi ya harus dijual tetapi memang ada tantangan ya bagaimana tadi yang disebutkan oleh Pak Dian ketika pembukaan nih terkait secondary market nah inilah tantangannya dan kami menyambut baik dari inisiatif di GenKI Pak yang akan membuat aplikasi IP market gitu ya karena ini merupakan cikal bakal dari secondary market dan ini memang juga menjadi PR atau menjadi hal yang harus kami kerjakan dalam kurun waktu setahun jadi ya ini bagian dari pekerjaan juga baik terima kasih Ibu Nia Pak Riksen kembali lagi nih Pak pertanyaan dari Pak Wheeler Manurung apakah semua hal bisa didastarkan seseorang menjadi hak kekayaan intelektual apakah ada batasan yang bisa ditolak oleh Kemenkumham termasuk kalimat atau kata yang sempat menjadi isu di media yaitu cikayam passion week kemudian open mic ada gak Pak hal-hal yang dirasa tidak termasuk kemudian ditolak begitu ya horus Pak Biler Manurung jadi tentu saja semua jenis hak itu ada batasannya Bapak kapan itu bisa didaftarkan sebagai hak cipta atau didaftarkan sebagai merek atau patent misalkan yang bisa didaftarkan sebagai merek tentu kata-kata yang atau garis atau warna atau apapun yang tidak sama dengan merek yang sudah terdaftar atau kemudian tidak melanggar tata susila atau melanggar ketertiban umum jadi ada selalu pemilihan sehingga menjadi acuan dari pemeriksa eksaminasi di direkterat merek untuk menjatuhkan keputusan apakah bisa diterima atau tidak kekayaan intelektual yang bersangkutan demikian juga dengan hak jenis hak yang lain misalkan patent mensyaratkan adanya novelty atau kebaruan demikian juga dengan desain industri jadi ada ada acuan yang seperti itu di undang-undang HKI dan kemudian isu citayang fashion week dan open week itu memang isu yang rame dan kemudian lari ke kata-kata HKI jadi blessing in this guys masyarakat makin aware terhadap KI dan kantor kitchen KI khususnya citayang fashion week sendiri adalah gerakan yang kemudian menjadi masif bercampur antara masyarakat di dunia kreatif atas bawah tapi kemudian menjadi lebih rame ketika didaftarkan sebagai merek jadi ada ketakutan dari masyarakat apabila apabila daftarkan sebagai merek ada pihak-pihak yang hanya akan melakukan monopoli terhadap kegiatan ini nah itu yang kemudian menjadi isu merek yang sebenarnya harus didudukan pada tempatnya juga artinya sebenarnya tidak ada yang melarang citayang fashion week itu untuk didaftarkan sepanjang tidak ada yang sama dengan itu sebelumnya tetapi tentu kebijakan harus diambil karena keterdipan masyarakat menjadi hal yang utama juga jangan sampai haki mislit juga dengan situasi yang ada dan membuat situasi menjadi tidak kondusif sehingga kebijakan-kebijakan sudah diambil oleh pimpinan mengenai hal itu demikian pak bila menurung mudah-mudahan bisa diterima jawabannya baik terima kasih Pak Ringsan mudah-mudahan Bapak Ibu masih semangat karena besertanya begitu banyak ya 3 ribu lebih masih ada beberapa pertanyaan lagi saya kembali ke Prof Rahmi nih pertanyaan berikutnya Prof ini dari Bapak Polomes jika hak cipta dijaminkan apakah hasil royaltinya tetap diterima si pemegang hak cipta atau diterima oleh pemberi kredit Prof terima kasih tapi sebelumnya saya ingin menambahkan ya tahun 2004 ketika saya di Jerman itu datang seorang guru besar dari Washington University beliau membawa kasus waktu itu Coca-Cola mau menjaminkan ya kan asetnya tangible asetnya pabrikanya di banyak negara dan seterusnya tapi yang diterima adalah hanya satu merk Coca-Cola karena apa dari nilai kapitalisasi Coca-Cola pada tahun 2004 besar 70 miliar US dollar itu nilai merek satu merek Coca-Cola saja tidak termasuk Sprite Fanta dan Hello Melo dan lain-lain itu nilainya saja sudah 67 lebih miliar lo bayangkan itu kemudian untuk menjawab pertanyaan Pak tentu saja tergantung pada perjanjian pembiayaannya seperti apa kalau dalam kasusnya Michael Jackson David Bowie itu kan disekuritisasi jadi dijadikan pool kemudian jadikan efek ditawarkan di pasar modal oleh Prudensil terus dalam kasusnya yang lain royaltinya itu yang akan dijadikan untuk mengangsur melakukan pembayaran secara berkala jadi tergantung pada perjanjiannya Bapak nanti tergantung Bukori dan Mbak Nia seperti apa nanti jadi sangat tergantung jadi bisa diterima oleh si bank langsung untuk tadi untuk nilai sejumlah nilai asuran setiap bulan atau berapa sejumlah jangka waktunya kemudian atau bisa juga diterima oleh si pencipta sendiri kalau dia misalnya menerima pembiayaan dengan janji bisa saja seperti itu ya 6 bulan ke depan saya bayar satu sekaligus saya enggak tahu tapi kalau di pekadian ada yang seperti itu demikian terima kasih baik terima kasih Prof dan selanjutnya saya kembali ke Bu Korina di Ibu Pertanya dari Ibu Weni di Bank BNI bagaimana bu mekanisme penilaian terhadap haki yang akan dijaminkan sebagai utang apakah menggunakan jasa penilai eksternal ya terima kasih Bu Weni sebenarnya haki sebagai jaminan untuk apa namanya untuk kredit di bank ini sebenarnya kan aturannya atau undang-undangnya baru keluar tahun ini ya Bu Nia dan implementasinya tahun depan pada dasarnya saat ini BNI sedang melakukan kajian beberapa hal yang tadi mungkin saya sudah sampaikan juga bagaimana kita melihat bagaimana untuk appraisalnya kemudian juga apakah itu internal atau eksternal kemudian juga mekanisme penghitungan tenornya karena tadi juga tadi juga disampaikan masing-masing itu punya jangka waktu yang berbeda-beda gitu jadi ini saya rasa mungkin buat bank ataupun buat kami ini mungkin masih sangat awam untuk kita bicara kita akan menggunakan internal atau eksternal karena memang saat ini kami dalam tahap kajian untuk hal-hal ini jadi mudah-mudahan nanti tadi Bu Nia menyampaikan kalau bisa nggak tahun depan atau bisa lebih cepat gitu ya kita siap kita dalam hal ini terus-menerus sedang melakukan kajian juga terhadap hal ini bagaimana bank merespon tetapi kami yang tadi saya sampaikan memang kita perlu mekanisme untuk menjadikan haki ini sebagai jaminan untuk kredit gitu ya baik jadi masih ada waktu untuk mempersiapkan dengan lebih matang ya Bu ya karena baru juga diundangkan nah ini pertanyaan terakhir saya kembali ke Ibu Nia dari Bapak Manurung pertanyaannya Bu bagaimana cara menilai valuasi atau nilai pasar dari suatu merek atau haki apakah ada KJPP atau Pricel yang bisa melakukan penilaian hal tersebut serta apabila debitur one prestasi bagaimana eksekusinya apakah ada juga market atau pasar yang bisa membeli agar LJK sebagai kreditur tidak dirugikan terima kasih ini sebetulnya mirip dengan pertanyaan Pak yang ketiga tadi ke saya Pak Rifai jadi dan ini saya pikir menambahkan dari Ibu Korina jadi soal itulah perlunya penilai penilai KI Ibu ya jadi ini ada yang internal atau nanti yang atau yang luar nah ini juga menjadi pekerjaan rumah Bapak Ibu sekalian dan kami disini dikoordinasi oleh Kemenko Markes di dalamnya juga ada Himbara jadi yang Ibu melakukan pengkajian juga mungkin di bank masing-masing tapi kami pun secara bersama jadi itu diorkestrasi oleh Kemenko Markes berbagai kementerian bank juga para pelaku ekras juga jadi inilah pentingnya penilai KI dan ini yang menjadi sebagaimana saya sampaikan tadi ini hal yang harus kita kerjakan ini yang akan diutamakan ini dulu nih siapa nih penilainya kalau kita melihat sekarang yang ada itu kan MAPI ya kalau yang itu dan MAPI sendiri yang saya sampaikan tadi 743 tapi ini terbagi bagi bisnis dan juga properti yang bisnis cuma ada 110 nah dari 110 ini kita gak tahu berapa yang menangani KI karena memang belum banyak nah inilah sekarang tahapannya kita akan bicara dengan MAPI itu berapa nih dari 110 yang bisnis harus diberi kompetensi untuk KI jadi ini dulu dan ketika terjadi one prestasi ya memang harus dijual sebagaimana tadi saya sampaikan karena ini aset ekonomi dan mekanisme tentunya menggunakan peraturan yang ada saya kira itu baik terima kasih Ibu Nia wah rasanya tidak terasa ini sudah 3 jam lebih dari jam 9 pagi tadi kita sudah hampir pukul 12 dan di penghujung webinar ini tidak semua pertanyaan yang bisa kami bacakan kami mohon maaf dan mudah-mudahan tadi jawaban dari para narasumber sudah cukup mewakili pertanyaan Bapak Ibu sekalian dan sebelum kita tutup webinar ini kami mintakan Ibu Nia kemudian Ibu Karina Pak Riksen dan juga Prof Rahmi untuk boleh memberikan closing statement pesan penting kepada kita semua mengenai pembahasan yang hari ini sama-sama kita simak dari pagi tadi saya persilahkan terlebih dahulu mungkin Ibu Nia yang samping saya saya hanya mengingatkan dan ini menguatkan dari Prof Rahmi jadi punya KI itu tidak serta-merta bisa menjadi jaminan tetapi ada syaratnya bagaimana dia untuk bisa mendapatkan fasilitas itu dan yang kedua perangkat-perangkatnya sedang kami siapkan dan berdasar aturan diberi waktu setahun tapi kami mencoba untuk lebih cepat dari itu dan kami selalu berkolaborasi dengan seluruh stakeholder termasuk jika pelaku ekraf dan perbankan serbangun perbankan baik jadi kita harapkan bisa segera Bu yang lebih cepat dari yang di mungkin di targetnya maksimal itu dia tadi 5 hal tahunnya selesai 4 hal tahun depan berarti 9 hal selesai yang menjadi PR dan mudah-mudahan lebih cepat lebih cepat lagi Ibu Corina silakan ya terima kasih saya melihat ini suatu hal yang sangat bagus sangat baik kita optimis kita sebagai perbankan ingin ikut serta untuk memperbesar ataupun menjadikan ini salah satu yang memang menjadi kekuatan negeri kita karena kita lihat ekonomi kreatif ini sangat tumbuh di tahun mungkin 2 tahun pandemi ini dan ini sangat luar biasa jadi kami dari perbankan siap dan kami akan mencoba semaksimal mungkin untuk bisa memberikan kontribusi bukan memberikan masalah mempersulit untuk membeli kredit tapi memberikan solusi terima kasih terima kasih Ibu Corina silahkan Pak Rikton ya dari saya subjek hukum dalam menunggu undang 24 dan PP24 adalah pemerintah sehingga pemerintah disini semua kementerian lembaga harus siap melaksanakan dan mengimplementasikan jaminan kredit berbasis HKI ini kami juga mengimbau agar khususnya BI melakukan hal-hal sesuai dengan anjuran pemerintah atau presiden ini untuk melakukan reformasi hukum di bidang jaminan sehingga bisa memasukkan HKI sebagai salah satu jaminan tangible asset yang bisa dieksekusi dalam pemberian kredit kemudian kami juga menyatakan kepada pihak perbankan untuk tidak takut atau tidak ragu pemerintah Pak Jokowi sendiri menjamin isu ini dan ada prosedur-prosedur hukum yang bisa dilakukan termasuk membuat perjanjian fidusia antara pihak bank non-bank dengan para pemilik ekonomi kreatif agar memperkuat posisi bank itu sendiri apabila bank tidak mau mengambil resiko dari apa yang timbul dalam hak kekayaan itu bisa dituangkan dalam perjanjian fidusianya bahwa apabila ada sangketa misalkan pihak yang mengajukan kredit bisa melakukan itu sendiri dan bank tidak ikut tapi bisa dilakukan itu sendiri itu semua bisa ada dalam perjanjian fidusianya mungkin demikian terima kasih terima kasih Pak Rikson saya berikan kesempatan Prof Rahmi juga untuk boleh memberikan closing statement silahkan Prof terima kasih jadilah kita semua menjadi warga negara yang baik jangan memperkeru penegakan hukum itu pesan saya pada masyarakat bukan pada Ibu-Ibu dan Bapak yang di depan nah seperti yang kita ketahui bahwa Haki ini adalah legalized monopoly 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 yang sah secara hukum gunakanlah monopoly itu dengan baik untuk lembaga pembiayaan perbankan dalam mengecermati KI yang dijadikan jaminan nantinya perhatikan syarat subtantif tiap-tiap bidang KI perhatikan prolen haknya tiap-tiap bidang HKI dan juga jangka waktunya tadi seperti sudah disampaikan jangka waktu pembiayaan ataupun lisensi atau apapun pembayaran royalti atau apapun tidak melebihi dari jangka waktu yang tersisa dari perlindungan HKI-nya demikian terima kasih terima kasih Prof Rami dan sekali lagi terima kasih kepada seluruh narasumber Ibu Dia Ibu Korina Pariksun dan juga program atas waktunya pada pagi menjelang siang hari ini dan tentunya untuk kesempatan memaparkan materi yang saat luar biasa bermanfaat bagi seluruh peserta dan kami tentu berharap dapat berjumpa dalam kesempatan-kesempatan lainnya terima kasih sekali lagi Bapak Ibu terima kasih baiklah Bapak Ibu kami informasikan juga bahwa OJK Institute telah meluncurkan mini site OJK Institute yang akan memberikan kemudahan dalam mengakses berbagai informasi mengenai sektor jasa keuangan seperti capacity building standar kompetensi SDMSJK lembaga sertifikasi profesi dan juga riset yang inovatif dan visioner dan untuk mengetahui detailnya Bapak Ibu silakan untuk mengunjungi link di www.ojk.go.id slash OJK Dev Institute Bapak Ibu juga dapat meng-scan barcode yang akan kami tampilkan di layar zoom Anda untuk mengakses mini site OJK Institute berikut ini selanjutnya dapat kami informasikan pula bahwa Panitia telah membagikan feedback form dalam link yang kami berikan di akun zoom Anda sekalian yang dapat diisi hingga hari Jumat 2 September 2022 sebagai syarat untuk mendapatkan e-sertifikat kehadiran mohon bantuan Bapak Ibu sekalian untuk dapat mengisi feedback form tersebut dan Bapak Ibu juga dapat mengakses kembali materi yang hari ini didengarkan melalui link yang telah dibagikan Panitia di kolom chat dan juga di mini site OJK Institute pada hari esok Jumat 2 September 2022 materi dan rekaman yang terdapat pada mini site OJK Institute dapat dibuka pada menu capacity building lalu memilih kegiatan prospek hak kekayaan intelektual sebagai jaminan utang lalu materi akan muncul pada halaman tersebut di penghujung webinar ini kami sangat bahagia sekali menyampaikan bahwa luar biasa antusiasi yang bergabung hingga siang hari ini 4.246 orang peserta yang sudah bergabung dari 3.205 yang teregistrasi sebelumnya dan jadwal atau juga jumlah peserta ini dari sektor perbankan sebesar 45,45% dari IKNB 11,63% dari OJK 10,24% lainnya 13,73% pasar modal 3,18% akademisi 6,88% dan kementerian lembaga negara 8,88% dalam melangkah mendukung pengembangan SDM sektor jasa keuangan OJK Institute juga mengelola e-library OJK yang memiliki berbagai koleksi buku fisik dan juga digital serta aplikasi e-livebook OJK untuk membaca e-book melalui smartphone Anda Bapak Ibu dapat mengakses e-library OJK dengan mengunduh aplikasi LIBOJK dengan melakukan scan pada QR yang tertera pada layar dan Bapak Ibu dapat mengakses membaca semakin mudah kapanpun dimanapun dan dengan usai informasi yang kami sampaikan serta sesi tanya jawab tadi maka berakhir pula seluruh rangkaian dari webinar prospek hak kekayaan intelektual sebagai jaminan utang hari ini akhir kata kami ucapkan terima kasih sekali lagi atas perhatian dan partisipasi Anda sekalian walbilahi taufik wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera bagi kita semua Om Shanti 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 Om Namo Buddhaya salam kebajikan selamat siang dan sampai jumpa selamat menikmati 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 selamat menikmati